Kejutan dari 5 Orang Jenius Yang Hebat Gemuruh Pintu Emas Kenam menabrak platform, dan aura kuno perlahan mengalir keluar, menarik perhatian semua orang. Bahkan Elefei Tao, Luo Xing dan para jenius lainnya, yang telah keluar, membuka mata mereka saat ini. Tatapan mereka perlahan tertuju pada pintu Emas Kenam. Mereka sudah menebak secara samar tentang pemilik pintu ini. Kakak keduaku akan segera keluar. Elefei Tao berkata sambil tersenyum tipis. Mem, Elefei Yongsheng adalah jenius terkuat di luar kami berlima. Dia setidaknya berada di puncak tahap awal tahap kaisar tertinggi, dan hanya ada sedikit orang yang bisa menandinginya. Pintu Emas Kenam seharusnya menjadi milik Elefei Yongsheng. Luo Xing mengangguk setuju. Mungkin bukan itu masalahnya. Saya pernah mendengar bahwa jenius nomor satu di kota Lingtian, Lingushuang, juga berada pada tahap awal tahap kaisar tertinggi. Jika Elefei Yongsheng bertemu Lingushuang, dia mungkin tidak akan bisa unggul. Zuchi perlahan berdiri, tubuhnya masih mengeluarkan bau darah yang kental. Mata merah darahnya menatap Luo Xing secara provokatif sambil membalas dengan tenang. Luo Xing sedikit mengernyit. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Zuchi dari gerbang pedang kekaisaran sebenarnya samar-samar merasakan sedikit permusuhan terhadapnya. Hal ini menyebabkan dia agak bingung. Namun, dia tidak ingin bertengkar dengan Zuchi. Sambil menggelengkan kepalanya, dia mengalihkan pandangannya ke arah pintu emas di depannya. Melihat sikap Luo Xing yang acu-ta'acu, pembuluh darah di mata Zuchi melonjak, dan dia menunjukkan tanda-tanda kehilangan kendali. Dia dengan dingin tertawa sambil menatap pintu emas. Elefei Tao melirik Zuchi, dan ekspresi serius muncul di wajahnya. Dia agak mengerti mengapa Zuchi begitu memusuhi Luo Xing. Harus dikatakan bahwa bertahun-tahun yang lalu, sebelum Luo Xing menjadi terkenal, Zuchi secara terbuka diakui sebagai jenius nomor satu di bawah Elefei Tao. Dia adalah seorang ahli muda kedua setelah Elefei Tao. Dari aura kuat yang samar-samar keluar dari tubuh Zuchi, terlihat bahwa Zuchi jauh lebih kuat dari Su Tianliang dan Qin Batian. Dia jelas telah melangkah ke tahap akhir tahap kaisar roda keempat. Namun, kebangkitan Luo Xing yang kuat beberapa tahun lalu hanya berhasil menekan nama Zuchi. Sekarang, ketenaran Luo Xing telah sepenuhnya menutupi ketenaran Zuchi. Sebaliknya, ia secara terbuka diakui sebagai ahli termuda kedua di wilayah mungkin. Zuchi, sebaliknya, tanpa sadar telah dikalahkan oleh Luo Xing. Karakter Zuchi seperti pedang. Dia sangat pantang menyerah dan keras kepala. Di saat yang sama, dia juga sangat bangga dan menyendiri. Jika seseorang tidak mengalahkannya secara langsung, dia tidak akan mengakuinya sama sekali. Kekuatan LV Yitau tidak dapat disangkal, dan Zuchi secara alami yakin. Namun, Luo Xing baru bangkit selama beberapa tahun, dan ketenarannya benar-benar melampaui dirinya. Luo Xing bahkan belum pernah berkompetisi dengan Zuchi. Tentu saja, Zuchi tidak yakin di dalam hatinya. Oleh karena itu, sikapnya terhadap Luo Xing secara alami seperti mencari kesalahan pada apapun. Saudara Zuchi, itu sedikit tidak akurat. Meskipun Ling Wushuang juga seorang kaisar terhebat dengan tiga roda, dia baru saja menerobos. Masih ada kesenjangan besar antara dia dan puncak tahap awal roda ketiga. Jika mereka benar-benar bertemu, pemenangnya mungkin tetap saudaraku. LV Yitau tersenyum tipis sambil menatap Zuchi dan mengucapkan kata demi kata. Ekspresi Zuchi sedikit berubah saat mendengar itu. Kata-kata LV Yitau jelas mengandung peringatan. Meskipun dia sangat tidak senang dengan Luo Xing, dia tetap tidak berani menyinggung LV Yitau dengan sembarangan. Dia tahu betapa menakutkannya LV Yitau. Mata Zuchi berkedip. Dia menganggup dan berjalan ke sudut. Berderak. Pintu emas tiba-tiba terbuka dan sesosok tubuh segera keluar. Dia dengan lembut mendarat di tengah tanah dan perlahan berdiri. Dia mengulurkan tangannya, memperlihatkan pinggang yang anggun. Sosok itu adalah seorang wanita berusia 20-an. Meskipun dia tidak secantik Luo Xing, sikap heroik yang dia berikan memberinya aura khusus. Dia juga menarik perhatian banyak orang. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya berkumpul pada sosok anggun itu. Segera, seluruh platform menjadi sunyi. Bahkan LV Yitau, yang dipenuhi dengan antisipasi, membeku karena orang ini sama sekali bukan LV Yongsheng. Ling tak tertandingi. Sambil mengerutkan kening, LV Yitau mengungkapkan identitas wanita heroik ini. Luo Xing, Qin Batian, Su Tianliang dan Zuchi, yang berada di sudut, semua menatap kosong ke arah Lingushuang, yang masih agak bingung, dengan sedikit rasa tidak percaya di wajah mereka. Di depan peron, Lu Nantian dan Lu Yuanhua, yang dipenuhi dengan antisipasi, juga tercengang. Senyuman di wajah mereka membeku seperti es. Apa yang sedang terjadi? Orang ke-6 yang keluar sebenarnya adalah Lingushuang dari kota Lingtian. Lu Nantian mengerutkan kening. Ayah, kamu tidak perlu khawatir. Bagaimanapun, Zua Wen adalah master arcana kelas 4 dan cukup kuat. Kakak kedua mungkin perlu berusaha keras untuk menghadapi Zua Wen itu. Itu sebabnya dia ditunda. Lu Yuanhua buru-buru berkata. Meskipun dia membenci Zua Wen, kekuatan Zua Wen tidak diragukan lagi. Kakak keduanya pasti perlu mengeluarkan upaya untuk mengalahkannya. Itu benar. Zua Wen memang kuat. Jika dia tidak cukup beruntung untuk bertemu dengan Yong Seng, dia tidak akan kesulitan melewati gunung percobaan. Jika Yong Seng ingin mengalahkannya, dia harus berusaha keras. Lu Nantian mengangguk setuju. Kekhawatiran di hatinya berangsur-angsur memudar. Meskipun dia mengira Elefe Yong Seng akan kalah, kemungkinan hal itu terjadi sangat rendah. Lagi pula, Elefe Yong Seng memiliki senjata iblis seperti tombak tulang pengikis darah iblis. Merasakan tatapan dari sekelilingnya, ekspresi Ling Wu Shuang membeku. Dia tidak berpikir bahwa dia akan menarik begitu banyak perhatian setelah keluar dari gunung percobaan. Langkah kakinya sedikit bergeser saat dia buru-buru menghindari tatapan banyak orang dan tiba di dasar tugu batas. Ling tak tertandingi. Siapa lawanmu di babak terakhir? Saat Ling Wu Shuang tiba di Monumen Perbatasan, suara acu-ta-acu Elefe Yi Tao tiba-tiba terdengar. Namun, ada sedikit fluktuasi dalam suaranya. Terbukti, emosi Elefe Yi Tao tidak setenang kelihatannya. Mendengar ini, Ling Wu Shuang memandang Elefe Yi Tao dengan heran. Dia tidak menyangka bahwa Elefe Yi Tao, yang biasanya tinggi dan perkasa, tiba-tiba akan menanyakan pertanyaan padanya. Dia bingung harus berbuat apa. Aku cukup beruntung di ronde terakhir. Aku bertemu dengan seorang kultifator Kaisar Realem Broda 2. Dia seharusnya adalah seorang jenius dari suatu kota super, jadi aku dengan mudah mengalahkannya, jawab Ling Wu Shuang dengan patuh. Seorang jenius yang luar biasa seperti Elefe Yi Tao bukanlah seseorang yang bisa membuatnya tersinggung, jadi Ling Wu Shuang melakukan yang terbaik untuk tampil lebih hormat. Oh, sepertinya kakak kedua tidak bertemu denganmu. Lalu siapa yang dia temui? Mendengar ini, ekspresi Elefe Yi Tao menjadi serius. Tidak banyak kultifator yang telah mencapai alam kaisar tertinggi di Gunung Percobaan. Selain mereka berlima, hanya ada Ling Wu Shuang dari kota Ling Tian. Karena kenamnya telah keluar, seharusnya tidak ada orang yang cocok untuk Elefe Yongsheng. Namun, mengapa Elefe Yongsheng belum muncul? Elefe Yongsheng bertemu Zhuawan di ronde terakhir. Su Tian Liang tiba-tiba berkata. Saat dia berkomunikasi dengan Su Chang, Su Chang telah memberitahunya tentang pertarungan antara Zhuawan dan Elefe Yongsheng, jadi dia berbicara tanpa ragu-ragu. Zhuawan itu dari kota tingkat rendah. Sepertinya Zhuawan agak kurang beruntung bertemu dengan bocah nakal Elefe Yongsheng itu, Kin Batian tiba-tiba berkata sambil tersenyum sombong. Zhuawan mengangguk tanpa ekspresi, sementara Elefe Yi Tao menghela nafas lega. Dia tahu betapa kuatnya Zhuawan. Dia hanya berada di alam kaisar tertinggi, dan tidak akan bisa membalas Elefe Yongsheng sama sekali. Namun, yang membuat Elefe Yi Tao bingung adalah Elefe Yongsheng masih belum keluar. Mungkinkah Elefe Yongsheng mengalami pertemuan yang tidak disengaja. Itukah sebabnya dia terlambat? Luo Xing, yang awalnya memiliki ekspresi tenang, sedikit mengernyit ketika mendengar dua kata, Zhuawan. Dia sudah sering mendengar tentang Zhuawan ini dari King Lian. Dikatakan bahwa bakatnya cukup bagus, dan dia adalah master arcana kelas tiga. Namun, kekuatan Zhuawan terlalu rendah, jadi Luo Xing tidak menganggapnya serius sama sekali. Ketika dia mendengar bahwa lawan Zhuawan adalah Elefe Yongsheng, dia menggelengkan kepalanya dan berkata pada dirinya sendiri, Zhuawan ini benar-benar tidak beruntung. Setelah bertemu Elefe Yongsheng, dia mungkin akan tersingkir. Gadis King Lian itu terlalu mempercayai Zhuawan. Jika dia tahu bahwa kali ini, Zhuawan akan tersingkir, aku khawatir dia tidak akan dekat dengannya di masa depan. Ini juga bagus. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa berbakat seperti Zhuawan, tidak mungkin dia bisa dibandingkan dengan kejeniusan dari lima kekuatan super. Melihat ekspresi jijik di wajah Elefe Yitao dan yang lainnya, wajah Sutian Liang dipenuhi dengan senyuman dingin sambil melanjutkan, namun, saya dapat mengungkapkan sesuatu sebelumnya. Dikatakan bahwa Zhuawan sudah menjadi arcana peringkat empat guru. Jika Elefe Yongsheng ingin mengalahkan Zhuawan, itu tidak akan semudah itu. Ledakan. Ketika kata-kata Sutian Liang keluar, keempat orang di tablet duniawi langsung tercengang, dan ekspresi wajah mereka benar-benar membeku. Master Arcana Kelas 4 Yang mengejutkan semua orang, yang pertama berbicara adalah Luo Xing yang tenang. Pada saat ini, wajah Luo Xing dipenuhi dengan keterkejutan, dan mata indahnya menatap lurus ke arah Sutian Liang. Dia sedikit ragu dengan keaslian kata-kata Sutian Liang. Sutian Liang, Anda tidak mungkin mengolok-olok saya, bukan? Zhuawan itu mungkin belum genap 20 tahun. Bagaimana dia bisa menjadi Master Arcana Kelas 4 di usia yang begitu muda? Kebohongan Anda harus ada batasnya. Qin Batian buru-buru bertanya. Sutian Liang, kata-kata bukanlah bukti. Tunjukkan padaku beberapa bukti. Tatapan Zhuqi Muram, dia juga tidak mempercayai kata-kata Sutian Liang. Di sisi lain, Elefei Tao tidak mengatakan apa-apa, tapi matanya berkedip. Dia akhirnya mengerti mengapa ada sedikit kegelisahan di hatinya. Tampaknya masalahnya ada pada Zhuawan ini. Bukti, ayah saya memberitahu saya secara pribadi. Apakah menurutmu ayahku, sebagai penguasa rumah Markis di Bai Chuan, akan berbohong? Zhuawan, bajingan kecil itu, memang merupakan Master Arcana peringkat 4. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa bertanya pada orang yang lebih tua. Mereka semua melihatnya dengan jelas di Wartli Monolith. Sutian Liang mendengus dingin. Ketika empat orang lainnya mendengar ini, mereka secara alami mengirimkan pesan kepada orang yang lebih tua untuk memverifikasi. Pada akhirnya, mereka memastikan bahwa Sutian Liang benar. Zhuawan memang seorang Master Arcana kelas 4. Aku tidak menyangka dia benar-benar menjadi Master Arcana kelas 4. Zhuawan ini sepertinya monster. Untuk bisa menjadi Arcana Master kelas 4 sebelum usia 20 tahun, sepertinya pertarungan Elefei Yongsheng akan agak sulit. Qin Batian masih agak terkejut. Di sisi lain, tatapan Luo Xing agak rumit. Zhuawan yang awalnya tidak diapedulikan sebenarnya adalah Arcana Master kelas 4. Dia tidak bisa tidak menganggapnya serius. 492. Gerbang Emas Terakhir. Seiring berjalannya waktu, pintu emas terus turun dari puncak gunung pelatihan. Dalam sekejap, platform itu dipenuhi dengan pintu emas yang lebat dan megah, tampak sangat megah dan megah. Para pembudidaya yang keluar dari gerbang emas semuanya bersemangat dan bahagia. Mereka tahu bahwa mereka telah memperoleh kualifikasi untuk memasuki menara vitalitas tingkat ketiga. Dalam sekejap, platform yang awalnya sepi menjadi lebih hidup. Sebagian besar kultifator yang keluar secara spontan berdiri di bawah monolit duniawi. Beberapa penguasa kota di peron merasa senang, sementara yang lain sedih. Ketika mereka melihat kejeniusan mereka keluar, mereka tidak sabar untuk bergegas ke dasar monolit duniawi untuk memeriksa kondisi kejeniusan mereka. Bagaimanapun, mereka akan memasuki menara vitalitas tingkat ketiga setelah tingkat kedua. Level ketiga jauh lebih brutal dibandingkan level kedua. Oleh karena itu, mereka harus memastikan bahwa kejeniusannya berada dalam kondisi puncak untuk mengurangi kemungkinan tersingkir. Di tengah kerumunan, Kiyu Chou dan Ouyang Yun Tu juga sangat gugup. Lebih dari 500 gerbang emas telah turun ke peron, tetapi mereka masih belum melihat bayangan Ouyang Hansuan. Tentu saja, ekspresi mereka tidak terlalu bagus. Kenapa Hansuan belum keluar? Mungkinkah dia tersingkir? Ouyang Yun Tu bertanya dengan cemas. Masih ada sekitar 500 tempat tersisa. Masih terlalu dini untuk mengambil kesimpulan. Mungkin Hansuan ada di angkatan berikutnya. Kiyu Chou menggelengkan kepalanya. Mendengar hal tersebut, Ouyang Yun Tu hanya bisa menekan kegelisahan di hatinya. Pandangannya tertuju pada monolit duniawi. Dia berharap gerbang emas berikutnya adalah milik Ouyang Hansuan. Ketika lebih dari 600 gerbang emas turun, Ouyang Hansuan, yang berada dalam kondisi menyedihkan, bergegas keluar dari gerbang emas. Dia melihat sekeliling dan diam-diam berjalan ke sudut di bawah monolit duniawi untuk menyembuhkan luka-lukanya. Dia keluar. Hansuan benar-benar tidak mengecewakan kami. Dia benar-benar memenangkan putaran terakhir kompetisi. Melihat sosok yang agak menyedihkan di tablet langit dan bumi, wajah Ouyang Yun Tu dan Kiyu Chou dipenuhi dengan kegembiraan. Tidak jauh dari situ, Gu Yuetian juga melihat Ouyang Hansuan. Senyum yang dipaksakan muncul di wajahnya saat dia buru-buru memberi selamat kepada keduanya. Selamat. Hansuan beruntung kali ini. Lawan yang dia temui tidak terlalu kuat. Saudaraku Gu, kamu tidak perlu khawatir. Zuawan tidak sederhana. Mungkin dia bisa menang pada akhirnya. Kiyu Chou dan Ouyang Yun Tu secara alami membalas salamnya. Kiyu Chou menepuk bahu Gu Yuetian dan dengan sungguh-sungguh menghiburnya. Kemudian, keduanya bergegas menuju Ouyang Yun Tu. Mereka harus bergegas dan menyembuhkan luka-luka Ouyang Hansuan agar mereka bisa menghadapi persidangan di lantai tiga. Melihat Zuawan dan Zuawan pergi dengan tergesa-gesa, senyuman di wajah Gu Yuetian sangat pahit. Dia menghela nafas pelan dan bergumam pada dirinya sendiri, meskipun peluang Zuawan untuk menang sangat kecil, dia masih seorang Master Arcana kelas 4. Bahkan jika dia tersingkir dalam kompetisi ini, masa depannya masih tidak terbatas. Meskipun dia merasa sayang sekali Zuawan akan tersingkir, Gu Yuetian merasa jauh lebih baik ketika dia mengingat bahwa Zuawan masih seorang Master Arcana kelas 4. Ketegangan di hatinya juga berkurang banyak. Waktu berlalu menit demi menit, dan segera, hampir 800 pintu emas turun ke peron. Di antara mereka, King Lian dari Jade Mai dan Star Court juga muncul dari pintu emas. Dia melihat sekeliling dan langsung menuju ke sisi Luo Xing. Mata indah Luo Xing menatap King Lian, yang berada dalam kondisi sedikit menyesal. Dia meletakkan tangannya di bahu King Lian dan kekuatan dunia yang kuat memasuki tubuhnya. Di bawah pengaruh kekuatan ini, luka King Lian sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Terima kasih banyak, kakak senior Luo Xing. Wajah cantik King Lian sedikit senang. Dia buru-buru menangkupkan tangannya dan matanya yang indah menyapu seluruh platform seolah dia sedang mencari sesuatu. Namun, sepertinya dia tidak menemukan orang yang dicarinya dan sedikit kekecewaan muncul di wajah cantiknya. Mata Luo Xing unik dan secara alami memperhatikan gerakan kecil King Lian. Dia tersenyum tipis dan berkata, King Lian, apakah Anda mencari Zuawan? Ah, tidak, kakak senior, kamu salah paham. Aku tidak mencarinya. Mendengar ini, King Lian berseru pelan. Segera, bekas warna merah muncul di pipi halusnya. Matanya yang indah tidak berani menatap langsung ke arah Luo Xing di depannya. Sambil menggelengkan kepalanya, Luo Xing menepuk bahu King Lian tanpa daya dan berkata sambil tersenyum, ekspresimu telah mengkhianatimu. Namun, saya dapat memberitahu Anda bahwa Zuawan mungkin telah tersingkir. Apa? Seharusnya tidak demikian. Kekuatan Zuawan sangat kuat. Kecuali dia bertemu dengan para jenius teratas dari lima negara adidaya, mustahil baginya untuk tersingkir di gunung percobaan. Selain itu, Zuawan adalah seorang arcanis kelas 4. Kecuali para jenius top seperti Elefe Yitau dan kakak senior, saya khawatir tidak banyak orang di Menara Vitalitas yang bisa menandingi Zuawan. Mendengar ini, King Lian kaget dan menggelengkan kepalanya berulang kali. Sepertinya kamu juga tahu bahwa Zuawan adalah seorang arcanis kelas 4. Kenapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Luo Xing tiba-tiba menjadi serius dan berkata dengan nada tidak senang. Meskipun temperamen Luo Xing tidak buruk, dia tidak suka orang-orang dengan sengaja menyembunyikan sesuatu darinya, terutama ketika itu adalah sesuatu yang sepenting ini. Jika Zuawan benar-benar adalah arcana master peringkat 4, maka sangat penting untuk mengikatnya. Jika King Lian memberitahu Luo Xing sebelumnya, Luo Xing akan langsung menemukan Zuawan dan mengikatnya ke Istana Astral Wanita Giok. Sekarang rahasia Zuawan sepenuhnya diketahui oleh orang lain, akan lebih sulit lagi untuk mengikatnya. Bagaimanapun, negara adidaya lainnya akan bersaing dengan pengadilan Astral Wanita Giok untuk mendapatkan Zuawan, seorang jenius. King Lian tercengang. Dia tahu bahwa Luo Xing telah salah paham terhadapnya. Dia diam-diam memberitahu Luo Xing tentang pengalamannya di hutan gelap dan beberapa keluhan antara Zuawan dan Su Tianliang. Setelah mendengarkan cerita King Lian, mata indah Luo Xing menyusut. Dia juga tahu bahwa dia telah salah memahami King Lian. Dia pikir Zuawan sangat berani. Dia sebenarnya berani membunuh Su Liang secara langsung. Pada saat yang sama, dia juga merasa bahwa perilaku Su Liang sangat tidak tahu malu. Cobalah untuk tidak memberitahu siapapun tentang masalah ini. Jika tidak, Markis House of Baicuan kemungkinan besar akan membencimu. Jika Zuawan membunuh Su Liang, Su Tianliang dan Markis House of Baicuan tidak akan membiarkan masalah ini berlalu. Kita dapat mencoba yang terbaik untuk membantu Zuawan mengendalikan rumah Markis Baicuan. Dengan cara ini, kita dapat memenangkan hati Zuawan dan mencoba yang terbaik untuk membiarkan Zuawan bergabung dengan Istana Astral Wanita Giok kita. Bakat seperti itu akan sangat membantu bagi wanita Giok kita pengadilan astral. Luo Xing berpikir sejenak dan berkata pada King Lian. Sebelumnya, dia tidak tahu bahwa kekuatan mental Zuawan begitu tinggi, jadi dia tidak peduli. Sekarang dia tahu, dia tidak akan pernah melewatkan kesempatan ini. Melihat Luo Xing sangat menghargai Zuawan, King Lian tidak tahu mengapa, tapi dia merasakan sedikit kegembiraan dan kegembiraan di hatinya. Waktu mengalir seperti air mengalir, jumlah pintu emas di platform secara bertahap bertambah. Ketika jumlah pintu emas mencapai 900, alis Elefei Yitao terjalin erat. Dia tidak pernah menyangka Elefei Yongsheng masih belum keluar. Bukankah ini terlalu lambat? Apakah Zuawan benar-benar sulit untuk dihadapi? Tidak jauh dari situ, ekspresi Lu Nantian agak aneh. Dia merasakan sedikit kegelisahan di hatinya. Elefei Yongsheng masih belum keluar, yang membuatnya gugup. Berdiri di samping Lu Nantian, Lu Yuanhua tidak lagi tenang. Meskipun dia selalu percaya bahwa Elefei Yongsheng tidak akan gagal, sekarang Elefei Yongsheng masih belum keluar, Lu Yuanhua mulai khawatir. Apakah Zuawan benar-benar sulit untuk dihadapi? Bahkan kakak kedua merasa kesulitan menghadapinya. Kenapa dia belum keluar? Bergumam dengan suara rendah, mata Lu Yuanhua masih tertuju pada langit di atas cakram langit dan bumi. Akhirnya, ketika orang-orang di pintu emas ke 999 keluar, peron tiba-tiba menjadi sunyi. Ini karena masih belum ada jejak Zuawan atau Elefei Yongsheng. Hanya ada satu pintu emas yang tersisa. Tampaknya tempat terakhir harus diputuskan antara Zuawan dan Elefei Yongsheng. Ya, pertarungan antara mereka berdua pasti sangat sengit. Jika tidak, hal itu tidak akan berlangsung sampai sekarang. Saya hanya tidak tahu siapa yang akan menang. Seharusnya itu Elefei Yongsheng. Kekuatan mental Zuawan di tingkat bawah 4 kuat, tetapi tombak tulang pengikis darah iblis Elefei Yongsheng adalah senjata iblis yang sangat menakutkan. Ini sangat kuat. Zuawan mungkin bukan lawannya. Diskusi kadang-kadang terdengar di platform yang agak sepi, semuanya berkisar pada Zuawan dan Elefei Yongsheng. Sebagian besar orang menahan nafas dan diam-diam menunggu hasil akhir muncul. Bahkan Elefei Tao, yang terlihat acuh-ta'acuh, sangat gelisah saat ini. Matanya berkedip saat dia menatap lekat-lekat ke langit di atas cakram langit dan bumi. Mata indah Luo Xing menunjukkan sedikit rasa ingin tahu. Dia juga ingin tahu apa hasil akhirnya. Apakah Zuawan akan tertawa terakhir, atau Elefei Yongsheng akan menjadi pemenang terakhir. Faktanya, saat ini, kebanyakan orang condong ke arah Elefei Yongsheng. Bagaimanapun, Elefei Yongsheng adalah pakar dalam daftar Kaisar Hijau. Meskipun dia berada di peringkat terbawah, dia masih masuk dalam daftar Kaisar Hijau. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dicapai oleh orang biasa. Oleh karena itu, peluang menang Elefei Yongsheng jauh lebih tinggi daripada peluang Zuawan. Di bawah tatapan penuh harap dari banyak orang, suara sesuatu yang menembus udara akhirnya bergema. Segera setelah itu, sinar cahaya kemasan menembus kehampaan dan menghantam platform dengan keras, langsung menghancurkan lubang besar. Tanah retak dan gelombang udara berputar-putar. Astaga! Astaga! Dalam sekejap, mata semua orang di peron tertuju pada pintu emas terakhir. Mereka tahu bahwa tempat terakhir akan segera terungkap. Berderak! Suara poros pintu yang bergesekan langsung terdengar, menyebabkan detak jantung semua orang di peron semakin cepat. Di bawah tatapan penuh harap yang tak terhitung jumlahnya, pintu emas itu akhirnya terbuka sepenuhnya, dan sesosok tubuh yang sangat menyesal keluar dari sana. Angka ini sangat menyedihkan. Pakaian di bagian atas tubuhnya hampir terkoyak, memperlihatkan tubuh bagian atas yang kuat dan penuh bekas luka. Angin sepoi-sepoi bertiup, dan rambut hitam sebahunya berkibar tertiup angin. Sosok ini tampak sedih, cantik, dan garang. Saat pandangan semua orang tertuju pada wajah sosok ini, yang mereka lihat adalah wajah tampan dan awet muda. Kemudian, seluruh platform menjadi sunyi-senyap. Suasananya begitu sunyi bahkan suara pin yang terjatuh pun bisa terdengar. 493. Sinar matahari yang hangat turun dari langit, menyinari sosok nakal yang bermandikan darah. Waktu sepertinya telah berhenti pada saat ini, dan mata semua orang mencerminkan sosok pemuda di depan mereka. Platform besar itu terdiam sejenak. Entah itu para pemimpin dari berbagai kota di platform atau ribuan kontestan di bawah cakram langit dan bumi, mereka semua menatap sosok itu dengan linglung. Wow. Setelah hening beberapa saat, keributan yang riu dan riu tiba-tiba muncul di tengah kerumunan. Semua orang menjadi gila, semua orang tidak percaya. Tidak ada yang menyangka bahwa dalam konfrontasi antara Zhuawan dan Elefe Yongsheng, orang yang tertawa terakhir sebenarnya adalah Zhuawan, seorang anak dari kota tingkat rendah. Meskipun Zhuawan telah menjadi pusat perhatian selama ini, dia bahkan telah memperoleh jejak tingkat surga di lapangan pelatihan. Dia juga telah mengalahkan para jenius seperti Lu Yuanhua dan Ling Xiaodau, dan merupakan master arcana tingkat keempat. Penghargaan ini sudah cukup berat. Namun, ketika Zhuawan dan Elefe Yongsheng bertemu di babak final training mountain, semua orang merasa kasihan pada Zhuawan. Mereka tahu bahwa meskipun Zhuawan adalah master arcana tingkat keempat, jarak antara dia dan Elefe Yongsheng sangat besar. Terlebih lagi, Elefe Yongsheng memiliki senjata iblis yang menakutkan seperti tombak tulang pengikis darah iblis. Peluang kemenangan Zhuawan bahkan lebih rendah. Tidak ada yang berpikir bahwa Zhuawan akan menang, bahkan penguasa kota Rotan Armor, Gu Yuetian, berpikir demikian. Namun, ketika pintu emas terakhir turun dan sosok yang keluar adalah Zhuawan, mereka semua memahami fakta yang mengejutkan. Elefe Yongsheng telah dikalahkan, dan dia telah dikalahkan oleh Zhuawan. Ia memenangkan. Pemenang terakhir adalah Zhuawan. Bagaimana ini mungkin? Astaga, dunia ini terlalu gila. Elefe Yongsheng adalah jenius nomor dua dari keluarga Markiskin dan seorang jenius luar biasa dalam daftar Kaisar Azure. Dia benar-benar kalah, dan dia kalah dari Zhuawan. Zhuawan ini benar-benar menyembunyikan kekuatannya dengan baik. Awalnya saya mengira anak ini hanya sebanding dengan seorang jenius biasa, tapi saya khawatir kita semua salah. Anak ini hanyalah monster. Seluruh platform menjadi gempar. Semua orang menatap sosok urus dengan pakaian compang camping di depan mereka. Pandangan mereka telah berubah. Di depan kelompok, lima tuan juga tercengang. Di antara mereka, Master of the Meteorite, Xuanyuan Li, dan tiga lainnya menoleh tatapan mereka tertuju pada Lunantian di belakang. Pada saat ini, pupil Lunantian telah menyusut hingga seukuran jarum dan wajahnya sedikit pucat. Namun, bagaimanapun juga, dia adalah orang yang ambisius dan kejam. Dia segera kembali normal dan menghela nafas. Zhuawan ini sekali lagi melebihi ekspektasiku. Bahkan Yongsheng dikalahkan. Kakak kedua dikalahkan. Zhuawan ini pasti menggunakan metode tercela untuk mengalahkan kakak kedua. Itu pasti. Ayah, kamu harus menangkap bajingan ini. Anak ini menggunakan metode yang tercela. Ini bukan pertarungan yang adil. Di belakang Lunantian, Luyuan Hua benar-benar terpana. Dia berteriak dengan tajam, wajahnya dipenuhi kedengkian dan kebencian. Master of the Meteorite, Xuanyuan Li, dan tiga tuan lainnya mengerutkan kening ketika mereka melihat perilaku Luyuan Hua yang tidak masuk akal. Luyuan Hua ini jelas tidak masuk akal. Elefe Yongsheng adalah seorang jenius dari daftar peringkat Kaisar Azure. Bagaimana dia bisa dikalahkan oleh serangan diam-diam? Selain itu, kondisi Zhuowen sangat menyedihkan. Jelas sekali bahwa dia telah bertarung dengan Elefe Yongsheng. Dia telah mengalahkan Elefe Yongsheng secara langsung. Lu nantian mengerutkan kening dan memarahi dengan dingin, Yuan Hua. Jangan main-main. Jika kakak kedua Anda dikalahkan oleh serangan diam-diam, maka dia pantas mendapatkannya. Tubuh Elefe Yuan Hua sedikit gemetar saat mendengar ini. Namun, dia tetap diam dan tidak berbicara lagi. Makna Elefe nantian sudah sangat jelas. Elefe Yongsheng benar-benar telah dikalahkan oleh Zhuowen dalam konfrontasi langsung. Bagaimanapun, skema apapun sama sekali tidak berguna dihadapan seorang ahli. Di bawah monolit langit dan bumi, Lu Yitau, Luo Xing, Qin Batian, Xu Tianliang, dan Zhu Qi semuanya menatap Zhuowen. Mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Mereka tidak menyangka pemenang terakhirnya adalah Zhuowen. Kita harus tahu bahwa meskipun budidaya Elefe Yongsheng tidak setinggi mereka berlima, bisa masuk ke daftar Kaisar Azure bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Kekuatan Lu Yuan Hua bahkan sebanding dengan ahli realem raja tertinggi beroda tiga. Bagaimana ahli seperti itu bisa dikalahkan oleh Zhuowen yang tidak dikenal ini? Kakak senior Luo Xing, sudah lama saya katakan bahwa bakat Zhuowen benar-benar terbaik. Kini, dia telah membuktikan dirinya sepenuhnya. King Lian, yang berada di samping Luo Xing, menatap Zhuowen dengan mata indahnya. Wajah cantiknya memerah dan matanya berubah menjadi bulan sabit. Wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan. Meskipun dia juga terkejut dengan kemenangan Zhuowen, dia lebih bahagia untuk Zhuowen. Mata indah Luo Xing berkedip. Dia menghela nafas dan berkata dengan perasaan campur aduk, saya benar-benar salah menilai dia saat itu. Saya benar-benar tidak menyangka Zhuowen dapat mencapai langkah ini. Dia sudah memiliki kekuatan seorang jenius terbaik di kabupaten mungkin. Zhuowen menunjukkan sedikit kelelahan saat dia berjalan keluar dari pintu emas. LF Yongsheng terlalu sulit untuk dihadapi. Meskipun sebagian besar lukanya telah sembuh dengan nutrisi darah esensi di dalam hatinya, kelelahan mentalnya tidak dapat dipulihkan dengan mudah. LF Yongsheng sendiri sudah sangat sulit untuk dihadapi. Lima jenius teratas dari lima negara adidaya bahkan lebih kuat dari LF Yongsheng. Saya khawatir saya sama sekali bukan tandingan mereka. Setelah melihat sekeliling, tatapan Zhuowen tertuju pada lima sosok yang berdiri dengan bangga di bawah monolit. LF Yitao yang tenang, Luo Xing yang misterius dan anggun, Zhu Qi yang haus darah dan dingin, Qin Batian yang mendominasi, dan Su Tianliang yang jahat dan kejam. Kelima orang ini semuanya lebih kuat dari LF Yongsheng. Mereka adalah orang-orang jenius terbaik di generasi muda kabupaten mungkin. Hal ini terutama berlaku untuk LF Yitao dan Luo Xing. Zhuowen tidak pernah bisa melihatnya. Kedua orang ini seperti genangan air yang dalam. Semakin dalam seseorang menyelam ke dalam kolam, semakin tak terduga. Zhuowen, aku tidak akan melepaskan dendam atas kematian kakakku. Kamu memang cukup kuat untuk bisa mengalahkan LF Yongsheng, tapi LF Yongsheng bahkan tidak bisa dibandingkan dengan jari kakiku. Jalan masih panjang sebelum menara Ori Ginki. Anda sebaiknya berhati-hati terhadap kehidupan anjing Anda. Saya pribadi akan datang dan mengambilnya ketika waktunya tiba. Transmisi suara yang dingin dan menyeramkan tiba-tiba terdengar di telinga Zhuowen. Zhuowen terkejut. Segera setelah itu, dia sedikit mengangkat kepalanya dan segera melihat Su Tianliang, yang tidak jauh darinya, dengan dingin menatapnya. Zhuowen tahu bahwa Su Tianlianglah yang mengiriminya transmisi suara. Sambil mencibir, Zhuowen mengabaikan Su Tianliang. Sebaliknya, dia menemukan tempat untuk duduk bersilah di bawah monolit duniawi dan mulai menyembuhkan luka-lukanya secara diam-diam. Pada saat yang sama, dia juga memulihkan kondisi mentalnya secara diam-diam. Su Tianliang memang sangat kuat. Bahkan dengan kekuatannya saat ini, dia tidak memiliki banyak peluang untuk menang jika diam menghadapi Su Tianliang secara langsung. Namun, Zhuowen percaya pada tingkat pertumbuhannya. Kembali ke pavilion tingkat fana, LV Yongsheng adalah seorang penggarap ranah kaisar tertinggi beroda tiga, sementara ia hanya seorang penggarap ranah kaisar tertinggi setengah langkah. Saat itu, dia seperti semut di mata LV Yongsheng. Tapi sekarang, LV Yongsheng benar-benar berada di bawah kakinya. Zhuowen percaya bahwa menara asal Qi adalah kesempatannya. Ada kemungkinan tak terbatas di dalamnya. Selama dia diberi waktu, dia akan mampu menginjak-injak Su Tianliang suatu hari nanti. Yang kurang darinya sekarang adalah waktu. Melihat Zhuowen mengabaikannya, Su Tianliang dengan dingin mendengus. Dalam hatinya, dia sudah menjatuhkan hukuman mati pada Zhuowen. Bahkan jika Zhuowen ini adalah arcana master peringkat keempat, dia masih akan melenyapkan Zhuowen ini sepenuhnya. Setelah Zhuowenang menemukan sudut terpencil dan duduk, sebuah tangan yang agak layu tiba-tiba bersandar di bahunya. Segera setelah itu, dia merasakan energi hangat terus-menerus disalurkan ke dalam tubuhnya. Sedikit mengangkat kepalanya, Zhuowen segera melihat Kiyu Chou yang tersenyum. Di belakangnya ada Ouyang Yuntu dan Ouyang Hansuan. Senior Q. Zhuowen ingin bangun, tapi dihentikan oleh Kiyu Chou. Jangan bangun dulu, lukamu cukup serius. Biarkan aku membantumu menekan luka di tubuhmu dulu. Mendengar ini, Zhuowen mengangguk. Dia tahu ini adalah niat baik Kiyu Chou, jadi dia tidak menolak. Merasakan aliran energi yang stabil, bekas kelelahan di wajah Zhuowen perlahan memudar. Beberapa luka tersembunyi di tubuhnya telah langsung dihilangkan oleh Kiyu Chou. Seperti yang diduga dari seorang kultifator alam kaisar tertinggi beroda empat. Energi dunia dalam tubuhnya sebenarnya sangat melimpah. Merasakan energi dunia yang ditransmisikan Kiyu Chou ke dalam tubuhnya, Zhuowen mau tidak mau mengungkapkan sedikit keterkejutan di wajahnya. Setelah sekitar sepuluh napas, Kiyu Chou perlahan menarik tangan kanannya. Jejak kelelahan muncul di wajahnya yang keriput. Dia tersenyum, Zhuowen, aku sudah menghilangkan luka tersembunyi di tubuhmu. Lantai tiga menara asal Ki akan segera dibuka. Dengan cara ini, peluangmu untuk melewati lantai tiga akan sangat meningkat. Terima kasih banyak, senior Kiyu. Menangkupkan tangannya sedikit, wajah Zhuowen dipenuhi rasa terima kasih. Kiyu Chou telah melakukan banyak hal untuknya, jadi Zhuowen bersyukur dari lubuk hatinya. Namun, Kiyu Chou melambaikan tangannya, tidak perlu bersikap sopan padaku. Kembali ke Broken Rock City, jika kamu tidak menggunakan api bumi untuk mengeluarkan racun dingin di tubuhku, aku tidak akan melakukannya. Mampu memulihkan kekuatanku sebagai kultifator alam kaisar tertinggi beroda empat, apalagi diriku yang sekarang. Zhuowen mengungkapkan seulas senyum pahit ketika mendengar ini. Kiyu Chou adalah orang yang sangat mementingkan kebaikan. Omong-omong, Kiyu Chou telah membantunya beberapa kali di masa lalu, dan itu sebenarnya sudah cukup untuk membalas kebaikan Zhuowen. Namun, Kiyu Chou tetap berusaha sekuat tenaga untuk membantunya, dan ini menyebabkan hati Zhuowen agak tersentuh. Saudara Zhuow, Anda benar-benar telah melakukan sesuatu yang sangat sensasional. Saya benar-benar tidak berharap Anda benar-benar mengalahkan Elefe Yongsheng. Terlebih lagi, Anda adalah arcana master kelas 4. Di masa depan, kebangkitan pesat Anda tidak akan lama lagi. Pandangan Ouyang Hansuan tertuju pada Zhuowen. Wajahnya dipenuhi dengan emosi dan kekaguman. Kekuatan Zhuowen sudah jauh melebihi imajinasinya. Orang harus tahu bahwa seorang jenius seperti Elefe Yongsheng adalah eksistensi yang hanya bisa dia hormati. Namun, dia langsung dikalahkan oleh Zhuowen. Ouyang Hansuan mengagumi Zhuowen dari lubuk hatinya. Saat Zhuowen dan Ouyang Hansuan sedang mengobrol dengan gembira, Zhuowen terkejut saat mengetahui bahwa lingkungan yang semula berisik tiba-tiba menjadi sunyi. Segera setelah itu, kerumunan di depannya secara sadar berpisah membentuk jalan. Angin harum bertiup lewat. Sosok Luo Xing yang anggun, ditemani trate yang segar dan halus, perlahan berjalan menuju sudut tempat Zhuowen berada. 494. Tentu saja, terjadi keributan di bawah monolit langit dan bumi. Luo Xing sangat terkenal dan menjadi pencinta impian banyak orang. Oleh karena itu, ketika mereka melihat Luo Xing berjalan langsung menuju Zhuowen, secara alami hal itu menarik banyak tatapan dingin dan cemburu ke Zhuowen. Oh, Saudara Elefe, Luo Xing sebenarnya pergi ke Zhuowen secara pribadi. Apakah kamu tidak akan melakukan apa-apa? Su Tianliang mengerucutkan bibirnya dan sengaja tertawa. Elefe Itao terkekeh dan berkata, Zhuowen adalah master arcana peringkat 4, dan dia bahkan mengalahkan saudara keduaku. Terlepas dari apakah itu bakat atau temperamennya, dia jauh melampaui jenius biasa. Luo Xing mungkin pergi ke sana untuk merekrutnya. Meskipun Elefe Itao mengatakan ini, tinjunya yang sedikit terkepal sedikit mengungkapkan kegelisahan di hatinya. Meskipun dia tahu alasan mengapa Luo Xing mencari Zhuowen, melihat wanita yang disukainya secara pribadi mencari pria lain, dia secara alami merasa agak tidak bahagia di hatinya. Terlebih lagi, pria ini adalah pria yang telah mengalahkan saudaranya sendiri. Hal ini membuat Elefe Itao semakin tidak senang dengan Zhuowen. Namun, Elefe Itao adalah orang yang licik dan tidak menunjukkannya. Saat ini, Zhuowen merasakan sesuatu dan sedikit mengangkat kepalanya. Dia segera melihat mata Luo Xing, yang seluas langit berbintang, menatap lurus ke arahnya. Di mata ini, Zhuowen terkejut menemukan ada langit berbintang yang cerah di dalamnya. Pikirannya benar-benar tenggelam dalam langit berbintang ini. Untungnya, kekuatan mental Zhuowen kuat. Kekuatan mental diam-diam meluap dari istana niwannya, dan Zhuowen segera sadar kembali. Namun, Zhuowen menatap Luo Xing di depannya dengan ketakutan. Luo Xing sangat menakutkan. Hanya dengan melihatnya saja sudah membuatnya merasa seolah-olah dia telah jatuh ke langit berbintang yang luas. Jika kekuatan mentalnya tidak cukup kuat, dia pasti sudah terjebak sepenuhnya. Melihat Zhuowen pulih begitu cepat, Luo Xing sedikit terkejut. Sudut mulutnya melengkung menjadi senyuman yang indah saat dia perlahan berjalan ke arah Zhuowen dan berkata dengan senyuman tipis, yang ini adalah bintang gadis Giyok, Yuan Luo Xing. Saya datang ke sini untuk berterima kasih kepada Tuan Muda Zhuow karena telah memberikan bantuan kepada King Lian dan Hong Lian. Mendengar ini, Zhuowen melirik King Lian yang berada di samping Luo Xing. Melihat King Lian menjulurkan lidah padanya, dia tahu bahwa King Lian mungkin telah memberitahu Luo Xing semua yang terjadi di hutan gelap. Menganggup kepalanya, Zhuowen tersenyum dan berkata, Nona Luo Xing terlalu sopan. King Lian telah membantuku berkali-kali. Karena dia dalam masalah, bagaimana aku bisa punya alasan untuk tidak membantu? Tuan Muda Zhuow setia dan saleh, Luo Xing juga sangat mengagumi Anda. Tuan Muda Zhuow, Anda juga tahu bahwa pertempuran Menara Vitalitas sebenarnya adalah cara untuk memilih para jenius dari kabupaten mungkin untuk berpartisipasi dalam pertempuran sembilan negara dalam tiga tahun. Setelah pertempuran Menara Vitalitas selesai, semua kekuatan besar di wilayah ini berhak memilih para jenius untuk bergabung dengan pasukannya masing-masing. Tuan Muda Zhuow juga harus mengetahui hal ini, bukan? Mata indah Luo Xing bersinar saat dia berbicara. Suaranya lembut dan jernih seperti kicau mutiara kuning. Setelah mendengarkannya, seseorang akan merasa rileks dan bahagia. Setelah mendengar perkataan Luo Xing, Zhuowen langsung mengerti mengapa Luo Xing begitu antusias. Ternyata dia ingin merekrutnya ke Jade Mai dan Starcourt. Seperti yang dikatakan Luo Xing, pertempuran Menara Vitalitas sebenarnya adalah cara bagi kekuatan besar di wilayah ini untuk memilih para jenius mereka. Melalui kompetisi antar jenius, pemenang akhir akan mampu menarik perhatian kekuatan besar dan direkrut ke dalam kekuatan masing-masing. Karena kuota untuk mengikuti pertempuran 9 kabupaten berada di tangan kekuatan besar di kabupaten tersebut, terutama 5 kekuatan super, maka sebagian besar kuota berada di tangan kekuatan besar. Oleh karena itu, jika seseorang ingin berpartisipasi dalam pertempuran 9 negara, peristiwa puncak dinasti Qing Suan, seseorang harus bergabung dengan salah satu dari 5 kekuatan super untuk mendapatkan kuota. Tentu saja ada pengecualian. Dikatakan bahwa di tingkat keempat Menara Vitalitas, terdapat reruntuhan kuno yang sangat besar. Di dalam reruntuhan kuno berdiri banyak warisan kuno. Ini semua adalah harta berharga yang ditinggalkan oleh sekte kuno. Jika seorang jenius bisa memasuki tingkat keempat dan lulus ujian reruntuhan kuno, serta berhasil mendapatkan warisan kuno, maka jenius top seperti itu tidak perlu bergabung dengan kekuatan apapun untuk mendapatkan kuota untuk berpartisipasi dalam pertempuran 9 kabupaten. Namun, dalam setiap pertempuran Menara Vitalitas, hanya 5 warisan kuno yang akan muncul di Menara Vitalitas tingkat keempat. Untuk mendapatkan salah satu warisan kuno, seseorang harus menonjol di antara banyak orang jenius. Berdasarkan pertempuran Menara Vitalitas sebelumnya, 5 warisan kuno pada dasarnya dimonopoli oleh para jenius teratas dari 5 kekuatan super. Pertempuran Menara Vitalitas tahun ini mungkin tidak terkecuali L.V. Itao, Luo Xing, Zhu Qi, Su Tianliang, dan Qin Batian, 5 jenius teratas ini, kemungkinan besar akan memonopoli 5 warisan di Menara Vitalitas tingkat keempat. Lagi pula, kelima orang ini adalah ahli veteran dalam daftar Kaisar Hijau. Di kabupaten mungkin, tidak ada yang bisa menggoyahkan mereka. Meskipun Zhuawan telah mengalahkan L.V. Yongsheng, di mata kebanyakan orang, meskipun kekuatan Zhuawan tidak buruk, masih ada kesenjangan tertentu antara dia dan para jenius top ini. Ketika tiba saatnya dia memasuki level keempat, kemungkinan besar dia tidak akan memiliki kekuatan untuk bersaing dengan mereka. Setelah mendengar tentang banyak manfaat dari warisan kuno, Zhuawan cukup penasaran dan ingin memasuki Menara Vitalitas tingkat keempat. Dia tahu jika dia bisa mendapatkan warisan kuno, itu akan sangat bermanfaat baginya. Tuan Muda Zhuo, Pengadilan Astral Wanita Giyokami telah mengembangkan beberapa arcanis tingkat 4. Padahal, kami punya banyak pengalaman dalam aspek kekuatan mental. Saya pikir jika Anda bergabung dengan Pengadilan Astral Wanita Giyokami, Anda akan mendapatkan banyak manfaat. Tentunya dalam hal pengobatan dan sumber daya, kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk membantu Anda. Luo Xing juga memperhatikan bahwa Zhuawan di depannya sedikit linglung. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak meninggikan suaranya sedikit, dan matanya yang indah dipenuhi dengan warna yang aneh. Perlu diketahui bahwa Luo Xing adalah keindahan nomor 1 di prefektur. Entah dari segi penampilan atau temperamen, dia bisa dikatakan unik. Bakat muda yang tak terhitung jumlahnya di prefektur naksir dia. Terlebih lagi, bahkan jenius nomor 1 dari keluarga Markiskin, Elefe Itao, memiliki kesan yang sangat baik terhadap Luo Xing. Ini cukup untuk menunjukkan pesonanya. Meskipun Luo Xing tidak narsis, dia juga tahu betapa menariknya pesonanya bagi pria. Selama dia berdiri di depan seorang pria, pria itu akan melakukan yang terbaik untuk menyenangkannya, dan bahkan dengan sengaja menyanjungnya. Namun, perilaku Zhuowen membuat Luo Xing sangat terkejut. Dia telah mengambil inisiatif untuk mencari Zhuowen, tetapi Zhuowen sama sekali tidak terganggu. Bahkan, dia sedikit linglung. Hal ini menyebabkan Luo Xing meragukan pesonanya sendiri. Sadar kembali, Zhuowen tersenyum meminta maaf dan berkata, kondisi nona Luo Xing sangat baik, tetapi hal semacam ini harus didiskusikan setelah pertempuran menara vitalitas berakhir. Masih terlalu dini untuk membicarakannya sekarang. Melihat Zhuowen menolak secara belak-belakan, Luo Xing dan King Li yang tercengang. King Lian berkata dengan agak cemas, Zhuowen, saya khawatir Anda tidak mengetahui kekuatan yang dimiliki kakak perempuan Luo Xing di Starcourt, bukan? Selama kamu setuju dengan persyaratan kakak senior Luo Xing, kamu akan menjadi fokus pelatihan istana bintang wanita giok, dan perlakuan yang akan kamu terima tidak akan kalah dengan perlakuan kakak senior Luo Xing. Zhuowen menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, saya pribadi suka bebas dan tidak suka terikat oleh perselisihan kekuasaan. Jika Anda benar-benar ingin membicarakan hal ini, mari kita tunggu sampai pertempuran menara Yuan Qi selesai. Zhuowen, Anda harus tahu bahwa jadi Lady Starcourt kami adalah kekuatan kedua setelah House of Markiskin di ibu kota provinsi. Dengan bakat Anda, jika Anda memasuki jadi Lady Starcourt, kekuatan Anda pasti akan melonjak pesat. Apakah Anda akan menolak hal sebaik itu? Luo Xing mengatupkan gigi peraknya dan bertanya dengan sikap agak tidak yakin. Ini adalah pertama kalinya dia mendapat penolakan seperti itu. Tentu saja, dia merasa sedikit tidak nyaman di hatinya dan nada suaranya menjadi sangat kuat. Nada suara Luo Xing membuat mata Zhuowen menyipit. Dia berkata dengan ringan, Nona Luo Xing, Anda tidak mengizinkan saya menolak. Bukankah pilihan ini adalah kebebasan seseorang? Luo Xing terkejut saat mendengar ini. Dia sekali lagi melirik Zhuowen di depannya. Matanya yang cantik mengandung sedikit kerumitan. Hilangnya kendali diri sebelumnya menyebabkan dia merasa sedikit malu. Wajahnya terasa panas. Untungnya, dia menyembunyikannya dengan baik dan tidak menunjukkan hilangnya kendali diri yang terlalu jelas. Karena Tuan Muda Zhuowen ingin menunggu sampai pertempuran Menara Yuan Qi selesai, maka Luo Xing tidak akan memaksamu. Aku akan pergi dulu. Jejak penyesalan muncul di wajah cantik Luo Xing. Dia membungkuk sedikit dan pergi bersama King Lian. Melihat sosok Luo Xing yang pergi, mata Zhuowen tampak serius. Luo Xing benar-benar tidak biasa. Meskipun dia sopan di depan Zhuowen, aura tajam yang sama-sama terpancar dari tubuhnya membuat Zhuowen tahu bahwa wanita ini tidak selembut yang terlihat di permukaan. Para jenius teratas dari lima negara adidaya benar-benar tidak bisa dianggap enteng. Sambil menghela nafas ringan, wajah Zhuowen menunjukkan sedikit senyuman pahit. Tekanan yang diberikan Su Tianliang padanya cukup berat. Luo Xing ini bahkan lebih menakutkan daripada Su Tianliang, dan tentu saja, Elefei Tao, yang dikenal sebagai pakar generasi muda nomor satu di kabupaten mungkin. Kelima orang ini sungguh tidak normal. Dengan kekuatan Zhuowen saat ini, dia tidak mampu menyinggung satupun dari mereka. Anak laki-laki, Anda sepertinya menjadi sasaran seseorang. Tiba-tiba, Hei kecil di lautan kesadarannya mengucapkan kalimat seperti itu tanpa alasan atau alasan. Kamu menjadi sasaran, siapa ini? Sedikit mengernyit, Zhuowen tanpa sadar bertanya. Baicuan Markis Su Chang. Setelah Xiao Hei melontarkan kalimat ini, niat membunuh yang samar-samar terlihat menembus punggung Zhuowen seperti anak panah dingin. Zhuowen tiba-tiba ketakutan, dan bulu-bulu di punggungnya berdiri. Mengikuti niat membunuh yang tidak jelas ini, Zhuowen sedikit memiringkan kepalanya dan kebetulan melihat Su Chang yang pendek dan gagah, yang memiliki ekspresi sederhana dan jujur, di depan peron. Saat ini, dia sebenarnya sedang menatapnya tanpa berkedip. Saat ini, Su Chang sama sekali tidak memiliki senyuman sederhana dan jujur seperti biasanya. Sebaliknya, ada ekspresi dingin dan niat membunuh yang mematikan di matanya. Di kejauhan, Su Chang juga melihat tatapan Zhuowen dan menyeringai, memperlihatkan sederet gigi putih dingin. Itu seperti cahaya dingin di malam hari, menyebabkan pupil Zhuowen menyusut seukuran jarum. Sepertinya Su Chang sudah mengetahui bahwa kamu adalah pembunuh Suliang. Si Ao Hei berkata tanpa daya di lautan kesadarannya. Menganggup kepalanya, ekspresi Zhuowen sangat jelek. Su Chang dari Baicuan Markis Residence adalah seorang pakar terkemuka di Kabupaten Mukin. Dikatakan bahwa budidayanya sudah berada di puncak Alam Kaisar Roda Sembilan. Dia hanya tinggal selangkah lagi untuk menjadi eksistensi yang kuat di Alam Kaisar terhormat keempat. 495 Ini adalah gunung pelatihan. Pertarungan tidak diperbolehkan di sini. Su Chang tidak akan mengambil risiko kutukan universal untuk menyakitimu. Namun, begitu Anda meninggalkan menara vitalitas, saya khawatir situasi Anda tidak akan baik. Si Ao Hei berkata dengan tegas dalam pikirannya. Mendengar ini, Zhuowen mengerutkan kening. Su Chang memang merupakan masalah besar. Saat ini dia bahkan bukan lawan Su Tianliang, apalagi lawan Su Chang. Jika Su Chang bersikeras untuk berurusan dengannya, dia akan berada dalam bahaya nyata. Putra Su Chang dibunuh olehmu. Terlebih lagi, dia mengetahui kebenaran masalah ini. Oleh karena itu, Su Chang tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Saya pikir yang terbaik bagi Anda adalah bergabung dengan salah satu kekuatan super. Dengan perlindungan kekuatan super, Su Chang tidak akan berani bertindak gegabuh. Si Ao Hei menyarankan. Mendengar ini, Zhuowen merasa pusing. Jika dia tidak bertemu Su Tianliang, masalah merepotkan seperti itu tidak akan terjadi. Sayangnya, tidak ada yang mutlak di dunia ini. Mari kita bicarakan hal ini setelah Menara Vitalitas selesai. Di Menara Vitalitas, Su Chang tidak akan berani menyentuhku. Zhuowen berkata tanpa daya sambil mengusap pelipisnya. Deng-deng-deng. Suara langkah kaki yang berat terdengar saat Su Chang melangkah menuju Zhuowen. Ketika dia berada dalam jarak sepuluh kaki dari Zhuowen, dia menatap Zhuowen dengan mata dingin. Aura dari tubuhnya perlahan mengalir keluar dan udara di sekitarnya tampak memadat. Tindakan Su Chang langsung menarik perhatian banyak orang di platform. Bahkan Lunantian dan Master of the Meteorite agak bingung dengan tindakan Su Chang. Mengapa Su Chang pergi ke tempat Zhuowen? Mungkinkah dia ingin merekrut Zhuowen secara langsung? Master of the Meteorite agak bingung ketika dia bertanya. Pertempuran Menara Vitalitas belum berakhir. Ini bukan waktunya untuk merekrut orang-orang jenius. Baru saja, Saudara Su mengirimkan pesan kepada saya yang mengatakan bahwa dia ingin berbicara dengan Zhuowen tentang sesuatu. Lunantian menjelaskan. Oh, jadi begitu. Mendengar kata-kata Lunantian, yang lain tidak keberatan. Selain itu, mereka tidak takut Su Chang akan mencoba merekrut Zhuowen ke dalam rumah Markis 100 Sungai. Bagaimanapun, rumah Markis 100 Sungai berada di peringkat terbawah dari lima negara adidaya. Mereka tidak berpikir bahwa Su Chang akan mampu menawarkan penawaran yang lebih baik daripada Lunantian. Kelopak mata Zhuowen bergerak-gerak saat dia memandang Su Chang dengan waspada. Dia diam-diam mengedarkan kekuatan langit dan bumi di tubuhnya untuk mencegah Su Chang merencanakan apapun. Su Chang menatap Zhuowen dengan acuh-ta'acuh. Dengan lambayan lembut tangan kanannya, penghalang transparan muncul di antara mereka berdua. Itu khusus digunakan untuk mengisolasi suara. Zhuowen, saya mendengar dari Tian Liang bahwa andalah yang membunuh Su Liang. Su Chang menyipitkan matanya dan bertanya dengan dingin. Suara Su Chang sangat dingin, menyebabkan rasa dingin merambat di punggung Zhuowen. Dia tidak percaya Su Chang berani pindah ke sini. Bagaimanapun, ada batasan kuno di sekitar gunung percobaan. Pembatasan ini bukanlah sesuatu yang dapat ditahan oleh seorang kultifator realem Kaisar Roda 9. Setelah sedikit tenang, Zhuowen berkata dengan tenang, saya membunuh Su Liang. Dia tahu tidak ada gunanya menyangkalnya sekarang. Karena Su Tian Liang telah memberitahu Su Chang tentang masalah ini, tidak ada gunanya menyembunyikannya. Jadi, sebaiknya dia mengakuinya. Berderak. Mendengar ini, tubuh Su Chang jelas gemetar. Dia mengepalkan tangannya sedikit dan tatapannya menjadi lebih dingin. Dia berkata dengan suara rendah, ketika kamu membunuhnya, tahukah kamu bahwa dia berasal dari rumah Markis 100 Sungai? Ya, Zhuowen menganggup dan berkata dengan acuh tak acuh. Bagus. Kamu benar-benar sesuatu. Zhuowen, menurutmu apakah ada batasan kuno di gunung percobaan yang melarang pertempuran? Itukah sebabnya kamu begitu berani di hadapanku? Su Chang berkata dengan dingin saat pembulu darah di dahinya menonjol. Mem. Zhuowen menganggup dengan serius. Penampilannya sangat menyebalkan. Su Chang hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak memberikan tamparan keras pada Zhuowen. Namun, dia tetap menahan diri dan hanya mendengus dingin. Zhuowen, aku benar-benar tidak bisa melakukan apapun padamu di Menara Vitalitas. Tapi begitu Anda meninggalkan Menara Vitalitas, apakah Anda pikir Anda bisa lepas dari telapak tangan saya? Sekarang, saya akan memberi Anda dua pilihan. Pertama, bergabunglah dengan rumah Markis 100 Sungai dan layani kami tanpa syarat selama 100 tahun. Kedua, diburu oleh rumah Markis 100 Sungai. Su Chang berkata dengan acuh tak acuh. Oh, apakah kamu mengancamku? Mata Zhuowen menyipit dan wajahnya menjadi gelap. Dia benci ketika orang lain mengancamnya, bahkan jika orang itu adalah ahli realem Kaisar Roda Sembilan seperti Su Chang. Terlebih lagi, Su Chang benar-benar mengira dia idiot. Tanpa syarat melayani rumah Markis 100 Sungai selama 100 tahun. Bahkan orang idiot pun tidak akan menyetujui kondisi yang tidak masuk akal seperti itu. Jika itu yang kamu pikirkan, maka ini memang sebuah ancaman. Jangan berpikir Anda bisa lolos dari kejaran rumah Markis 100 Sungai. He he, biarpun kamu bergabung dengan kekuatan lain, aku masih punya banyak cara untuk membunuhmu. Kecuali Anda tetap berada di wilayah pasukan kami dan tidak keluar. Su Chang mencibir. Apakah kamu sudah selesai? Jika sudah selesai, Anda boleh pergi. Zua Wen melirik Su Chang dengan acuh-ta'acuh dan tidak peduli padanya. Dia duduk bersila di tempat dan mulai bermeditasi dengan mata tertutup. Dengan karakter Zua Wen, dia secara alami tidak akan diancam oleh Su Chang, apalagi bergabung dengan rumah Markis 100 Sungai. Oleh karena itu, dia mengabaikan Su Chang begitu saja. Kamu, Zua Wen, kamu benar-benar punya nyali. Karena kamu tidak berencana untuk bergabung dengan rumah Markis 100 Sungai, maka tunggulah balas dendam rumah Markis 100 Sungai setelah pertempuran untuk menara vitalitas. Su Chang sangat marah saat melihat sikap Zua Wen. Dia mendengus dingin dan berjalan kembali ke peron dengan ekspresi dingin. Tentu saja, ketika dia muncul di depan Lunan Tian dan yang lainnya, dia segera kembali ke penampilannya yang sederhana dan jujur. Anak, Su Chang ini tidak bisa dianggap enteng. Xiao Hei berbisik di lautan kesadarannya begitu Su Chang pergi. Zua Wen perlahan membuka matanya. Tatapannya dingin saat dia melihat sosok Su Chang yang pergi. Dia dengan dingin berkata, Ada banyak orang yang menginginkanku, Zua Wen Ming. Mari kita lihat apakah Su Chang bisa mendapatkanku ketika saatnya tiba. Benar, tapi kamu terlalu lemah sekarang. Bahkan Sutian Liang bukanlah tandinganmu, apalagi Su Chang yang menakutkan ini. Xiao Hei berkata dengan sedikit khawatir. Kekuatan, aku masih terlalu lemah. Zua Wen mengepalkan tangannya saat cahaya dingin muncul di matanya. Pada akhirnya, ini masih soal kekuatan. Meskipun penampilannya di menara vitalitas luar biasa dan bahkan sedikit menakjubkan, ini hanya relatif terhadap para jenius muda. Dibandingkan dengan ahli veteran seperti Su Chang, Zua Wen terlalu lemah. Dia sangat lemah sehingga dia bisa dihancurkan dengan satu jari. Zua Wen tahu bahwa jika dia juga memiliki budidaya tahap kaisar tertinggi, bahkan jika dia membunuh putra Su Chang, Su Chang tidak akan berani melakukan apapun padanya. Lu nantian dan yang lainnya tentu saja tidak tahu tentang percakapan antara Su Chang dan Zua Wen. Ketika mereka melihat Su Chang kembali, mereka hanya menanyakan beberapa pertanyaan dengan santai dan tidak ikut campur. Setelah sekitar setengah dupa, ketika keributan di peron sudah sedikit meredah, Lu nantian akhirnya berbicara. Setiap orang, selamat telah melewati semua tahapan trial mountain. Pada saat yang sama, Anda juga telah memperoleh kualifikasi untuk memasuki menara vitalitas tingkat ketiga. Izinkan saya memberitahu Anda sebelumnya bahwa tingkat ketiga bahkan lebih kejam daripada tingkat kedua. Hanya dengan melewati ujian tingkat ketiga Anda akhirnya dapat memasuki tingkat keempat, tingkat terakhir menara vitalitas. Pada titik ini, Lu nantian melihat sekeliling dan melanjutkan apa sebenarnya yang ada di menara vitalitas tingkat keempat. Saya yakin sebagian besar dari Anda sudah mengetahuinya. Saya pikir sebagian besar jenius sejati yang memasuki menara vitalitas sebenarnya mengincar menara vitalitas tingkat keempat. Ini karena menara vitalitas tingkat keempat berisi reruntuhan kuno. Di reruntuhan ini, terdapat warisan kuno yang lengkap. Semua warisan ini diturunkan oleh sekte kuat di zaman kuno. Terus terang, memperoleh warisan lengkap sebenarnya tidak kalah dengan memperoleh setengah dari sumber daya rumah Markiskin. Apalagi warisan ini sepenuhnya milik individu. Ketika Lu nantian menyebutkan menara vitalitas tingkat keempat, apakah itu penguasa kota di peron atau kontestan di bawah monolit cakrawala, napas mereka menjadi cepat. Mata mereka dipenuhi dengan warna yang menyala-nyala. Sebagian besar jenius mempertaruhkan nyawa mereka untuk berpartisipasi dalam pertempuran menara vitalitas. Selain mendapatkan tempat untuk berpartisipasi dalam pertempuran sembilan negara, ada tujuan lain. Faktanya, itu adalah warisan kuno di menara vitalitas tingkat keempat. Di zaman kuno, para jenius berkumpul dan seni bela diri berkembang pesat. Ada banyak ahli tingkat kaisar dan orang suci. Bahkan ada ahli tertinggi yang melangkah ke alam dewa. Menghancurkan kehampaan dan memecahkan bumi hanyalah masalah mengangkat tangan. Justru karena kejayaan zaman kuno maka sekte-sekte berdiri dalam jumlah besar. Para ahli bermunculan dalam jumlah besar. Hampir setiap sekte memiliki warisan yang sangat kuat. Memiliki warisan ini berarti seseorang telah memperoleh kunci untuk menjadi ahli tertinggi. Mereka sangat jelas bahwa selama mereka memperoleh warisan, mereka hampir pasti akan menjadi ahli tertinggi. Selain itu, jalur budidaya mereka di masa depan akan menjadi sangat lancar. Berapa banyak petani yang dapat menahan godaan seperti itu? Selain itu, sumber daya di dalam warisan kuno sangat melimpah. Jumlahnya bahkan lebih banyak daripada rumah Markiskin. Sumber daya ini jelas bagi para petani. Oleh karena itu, ada begitu banyak orang jenius yang ingin berpartisipasi dalam kompetisi kejam pertempuran Menara Vitalitas. Namun, hanya lima orang yang bisa mendapatkan warisan kuno setiap saat. Kelimanya adalah jenius tiada taraf yang dipilih dari ratusan ribu kekuatan dan jutaan jenius. Hanya satu dari sepuluh ribu orang jenius yang memiliki kualifikasi untuk menerima warisan kuno. Selain itu, itu hanya kualifikasi karena ada ujian yang sangat sulit dalam warisan kuno. Jika Anda tidak bisa lulus ujian, Anda akan langsung mendapatkan warisan. Hal seperti ini sering terjadi pada pertarungan Menara Vitalitas sebelumnya. Dalam setiap pertempuran Menara Vitalitas, sudah sangat beruntung bagi seorang jenius untuk mendapatkan warisan kuno. Dikatakan bahwa dalam pertempuran Menara Vitalitas sebelumnya, Luhantian dari keluarga Markiskin adalah seorang jenius yang tiada taranya. Bakat dan kekuatannya beberapa kali lebih kuat dari Luhitao saat ini. Dengan kekuatan dan bakat Luhantian, sebenarnya sangat mudah baginya untuk mendapatkan warisan lengkap. Namun, temperamen orang ini nakal dan tidak terkendali. Setelah memasuki lantai 4, dia bersikeras memilih warisan setan darah yang paling menakutkan. Dikatakan bahwa warisan setan darah berada di peringkat 3 teratas dalam hal kesulitan di antara semua warisan di lantai 4. Tentu saja, semakin sulit sebuah warisan, semakin kuat pula warisannya. Fondasi warisan setan darah jauh dari sebanding dengan keluarga Markiskin. 496 Luhantian melihat ekspresi penuh semangat dari para jenius di bawah monolid duniawi. Mengangguk sedikit, Luhantian berkata dengan keras, Menara Vitalitas dipenuhi dengan keajaiban yang tak terhitung jumlahnya. Selama Anda memiliki kekuatan dan keberuntungan, Anda dapat berubah dari burung pipit menjadi burung finix, dari kepompong menjadi kupu-kupu. Menara Vitalitas tingkat ketiga akan dibuka dalam 3 hari. Dalam 3 hari ini, kalian semua harus beristirahat dengan baik dan menghadapi ujian tingkat ketiga dalam kondisi puncak kalian. Setelah berbicara, Luhantian perlahan kembali ke peron dan mendiskusikan sesuatu dengan 4 tokoh lainnya. Melihat masih ada 3 hari sebelum Menara Vitalitas tingkat ketiga dibuka, para jenius di bawah monolid duniawi semuanya menghela nafas lega. Bertarung 10 ronde berturut-turut di trial mountain sangatlah melelahkan. Meski sesepuh masing-masing mengedarkan energinya untuk mengobati luka mereka, tidak mudah untuk pulih dari kelelahan mental. 3 hari sudah cukup bagi mereka untuk meningkatkan kondisi mental mereka ke puncaknya. Oleh karena itu, segera setelah Luhantian selesai berbicara, para jenius di bawah monolid duniawi dengan cepat duduk bersila di tanah dan mulai menyesuaikan kondisi mental mereka secara diam-diam. Mereka berharap bisa memasuki level ketiga dalam kondisi puncaknya dalam 3 hari. Masih ada 3 hari lagi. Saya dapat menggunakan 3 hari ini untuk memahami Nirwana Fairocana. Saya ingin tahu apakah saya dapat mencoba mengembangkan Nirwana Fairocana tingkat pertama, pikir Zwawan dalam hati sambil duduk di sudut di bawah monolid duniawi. Saat dia berbicara, Zwawan menutup matanya dan menenggelamkan pikirannya ke dalam laut pengetahuannya. Di tengah laut pengetahuannya, ada semburan emas yang mempesona. Semburan emas ini dibentuk oleh kerangka emas di aula terakhir. Isinya isi Nirwana Fairocana. Semburan emas melayang tanpa tujuan di laut kesadaran yang gelap dan kosong. Itu seperti rumput bebek tak berakar, hanyut bersama ombak. Di bawah semburan emas, seekor anak anjing hitam berdiri dengan cakar di belakang punggungnya, menatap ke arah semburan emas. Siawhei, apakah Anda menemukan trik? Zwawan bertanya dengan lembut sambil berjalan ke arah Siawhei. Matahari Nirwana besar, ini memang sangat mendalam. Raja naga ini telah mempelajarinya selama setengah hari, namun aku masih hanya mengetahui setengahnya. Aku berani mengatakan bahwa teknik penyempurnaan tubuh tingkat raja ini benar-benar luar biasa. Kalau tidak, tidak mungkin hal itu menjadi begitu mendalam. Siawhei sedikit memiringkan kepalanya dan menatap Zwawan dengan hati-hati. Ada pandangan aneh di kedalaman matanya. Apakah ini sangat mendalam? Bahkan kamu tidak bisa memahaminya. Mendengar ini, Zwawan sedikit mengernyit. Latar belakang Siawhei misterius, dan dia jauh lebih berpengalaman daripada dia. Jika Siawhei pun tidak bisa memahaminya, maka tidak mungkin dia bisa melakukannya. Siapa bilang Tuan Naga ini tidak tahu apa-apa. Saya hanya mengatakan bahwa saya tidak begitu mengerti. Bukannya aku tidak tahu apa-apa. Mendengar kata-kata Zwawan, Siawhei menjadi bingung dan jengkel. Oh, Anda telah menemukan beberapa petunjuk. Zwawan langsung sangat gembira. Saya memang menemukan beberapa petunjuk. Namun, jika Anda ingin mengolah matahari Nirwana Agung, prosesnya akan lebih sulit. Sejujurnya, metode budidaya teknik pemurnian tubuh ini pada dasarnya berbeda dari teknik pemurnian tubuh lainnya. Dengan kata lain, matahari Nirwana Besar ini tidak sesederhana, teknik pemurnian tubuh Batu Giok yang kamu kembangkan sebelumnya. Ini adalah teknik aneh yang menggabungkan energi mental dan tubuh fisik. Saat Siawhei mengatakan ini, ekspresi aneh muncul di wajahnya. Dia telah melihat banyak teknik penyempurnaan tubuh, tetapi dia belum pernah melihat teknik yang membutuhkan kombinasi energi mental dan tubuh fisik. Kita harus tahu bahwa energi mental adalah sejenis energi ilusi, sedangkan tubuh fisik sangat besar. Keduanya sama sekali tidak memiliki sifat yang sama. Ketika keduanya digabungkan, itu menimbulkan perasaan yang sangat aneh. Kombinasi energi mental dan tubuh fisik. Siawhei, kamu tidak berbicara omong kosong, kan? Mendengar ini, Siawhei tercengang dan ekspresi aneh muncul di wajahnya. Energi mental dan tubuh fisik tidak memiliki sifat yang sama. Bagaimana keduanya bisa digabungkan? Menurut Siawhei, ini adalah sesuatu yang mustahil. Sial, kamu sebenarnya berani meragukanku. Kalau tidak percaya, lihat saja isi, matahari nirwana agung, ini. Melihat Siawhei meragukannya, Siawhei langsung menjadi bingung dan jengkel. Dia mendengus dingin dan melambaikan cakar kecilnya. Segera, sebagian dari semburan emas berubah menjadi aliran informasi dan masuk ke dalam pikiran Siawhei. Merasakan informasi yang tiba-tiba muncul di benaknya, Siawhei pun mulai mempelajarinya dengan serius. Semua isinya dianalisis oleh Siawhei. Namun, saat dia terus mempelajarinya, ekspresi Siawhei juga menjadi serius. Ini karena isi informasi ini sebenarnya sangat mirip dengan apa yang dikatakan Siawhei. Ada sebuah kalimat yang meninggalkan kesan mendalam pada Siawan, kombinasi jiwa dan tubuh, keabadian dan kekekalan. Arti dari informasi tersebut adalah bahwa hanya dengan menggabungkan roh dan tubuh, seseorang dapat mencapai keabadian dan tidak dapat dihancurkan. Kombinasi roh dan tubuh itulah yang disebut kombinasi energi mental dan tubuh fisik. Adapun cara agar energi mental di Istana Niwan dapat menyatu dengan tubuh fisik, informasi ini juga disebutkan secara rincin. Lebih jauh lagi, kombinasi jiwa dan tubuh hanyalah tahap awal dari matahari nirwana agung. Hanya dengan mencapai kombinasi roh dan tubuh barulah seseorang memiliki kualifikasi untuk mengolah matahari nirwana agung. Anak nakal, Tuan Naga ini tidak berbohong padamu, kan? Jika Anda ingin mengolah matahari nirwana agung, maka Anda harus menggabungkan jiwa dan raga Anda. Hanya dengan mencapai hal ini seseorang akan memiliki kualifikasi untuk mengolah matahari nirwana agung. Siawhei, yang berada di dekatnya, mendengus dingin. Setelah sadar kembali, Zuawan berkata dengan agak getir, matahari nirwana agung, ini benar-benar unik. Bukankah metode penanamannya terlalu keras? Ini sebenarnya membutuhkan kombinasi roh dan tubuh. Terlebih lagi, menurut pengantar informasi ini, kombinasi roh dan tubuh semacam ini sangatlah menyakitkan. Saya khawatir akan sangat sulit untuk berkultivasi. Peluang dan risiko berbanding lurus. Jika Anda ingin mendapatkan kekuatan yang besar, maka Anda harus membayar harga yang sesuai. Jika tidak, apakah menurut Anda para praktisi terhebat itu diambil dari jalanan? Mereka semua ditempa melalui darah yang tak terhitung jumlahnya dan api. Terlebih lagi, matahari nirwana agung, ini mungkin tidak sederhana. Jika Anda berhasil mengolahnya, Anda akan mendapat manfaat yang sangat besar. Xiaohei menyilangkan tangan di depan dadanya dan memperlihatkan senyuman tipis di wajahnya. Mendengar ini, Zuawan merenung sejenak sebelum mengertakkan gigi dan berkata, bukankah ini hanya sedikit rasa sakit? Bukannya aku belum pernah memakannya sebelumnya. Bahkan jika saya mati karena kesakitan, saya akan mengolah matahari nirwana agung, ini. Zuawan tahu bahwa situasinya saat ini tidak terlalu baik. Su Tianliang tidak hanya mengamatinya dengan iri di dalam menara asalki, tetapi begitu dia keluar dari menara asalki, maka Su Chang mungkin juga akan mengincarnya. Sekarang, dia harus meningkatkan kekuatannya dalam waktu singkat. Lagipula, sedikit lebih banyak kekuatan sekarang berarti lebih banyak peluang untuk bertahan hidup. Melihat Zuawan sedang bersiap untuk mengolah matahari nirwana agung, sudut mulut Xiaohei menunjukkan sedikit senyuman bahagia saat dia diam-diam berkata di dalam hatinya, Bocah. Keperkasaan, matahari nirwana agung, ini pasti tidak akan mengecewakan Anda. Tentu saja syaratnya adalah Anda bisa berhasil mengolahnya. Karena dia telah memutuskan untuk mengolah matahari nirwana besar, Zuawan berencana menggunakan tiga hari yang tersisa untuk memahami dengan baik isi matahari nirwana besar. Akan lebih baik jika dia bisa mencapai ranah penggabungan jiwa dan tubuh, maka dia akan mampu memahami sepenuhnya dasar-dasar teknik ini. Di bawah monolid langit dan bumi, ribuan orang jenius pada dasarnya duduk bersila di tanah saat mereka mulai menyesuaikan keadaan pikiran mereka. Tak satu pun dari mereka yang menganggur. Dalam sekejap, lingkungan sekitar dipenuhi dengan suasana husyuk. Banyak pemimpin di peron juga berdiri diam di sampingnya. Mereka tidak berani mengganggu budidaya dan penyesuaian para jenius di bawah monolid langit dan bumi. Bagaimanapun, pertempuran berikut akan menjadi lebih intens. Mereka tidak ingin mengalihkan perhatian para jenius. Di depan kelompok, lima tokoh terkemuka sedang mengobrol dengan gembira. Hanya Markis dari Baicuan yang sangat diam. Lu Nantian dan yang lainnya tidak memperhatikan perilaku aneh Su Chang. Mereka hanya mengira Su Chang sedang memikirkan sesuatu. Saat ini, pandangan Su Chang terfokus pada kelompok di belakangnya. Matanya berkedip-kedip seolah sedang mencari seseorang. Tiba-tiba, tatapannya tertuju pada seorang lelaki tua yang jahat. Orang tua itu sepertinya merasakan sesuatu dan sedikit memiringkan kepalanya. Dia segera melihat Markis dari Baicuan menatapnya. Karena terkejut, dia ingin memalingkan wajahnya. Su Chang adalah pemimpin salah satu dari lima negara adidaya. Dia tidak mampu menyinggung perasaannya. Orang tua abadi, tidak perlu bersembunyi dariku. Saya punya beberapa hal untuk didiskusikan dengan Anda. Saat lelaki tua itu memalingkan wajahnya, sebuah suara dingin terdengar di telinganya. Tubuh lelaki tua itu bergetar. Dia tahu bahwa Su Chang benar-benar mencarinya. Dia mengeluh dalam hatinya, tapi dia tidak menunjukkannya di wajahnya. Sebaliknya, dia menjawab dengan hormat, Saya bertanya-tanya mengapa Tuan Su Chang mencari orang rendahan ini. Saya mendengar bahwa tiga jenius realem raja tertinggi di kota Tai Rencu Anda semuanya mati di hutan gelap. Suara Su Chang sedikit ceroboh, seolah dia sedang membicarakan cerita lama. Tubuh lelaki tua itu bergetar ketika mendengar ini. Dia mengepalkan tangannya erat-erat dan sedikit kebencian muncul di matanya. Dia berkata dengan suara rendah, Informasi Tuan Su Chang memang cepat. Liu Che dan dua orang lainnya terlalu lemah. Mereka pantas mati di hutan gelap. Orang tua abadi, tidak perlu salah paham. Aku tidak mengolok-olokmu. Saya mendengar bahwa kota Tai Rencu Anda memiliki dendam dengan Zu Wen. Liu Che dan dua lainnya mengejar Zu Wen ketika dia pergi ke hutan gelap. Sekarang mereka sudah mati, Saya khawatir Zu Wenlah yang melakukannya. Bukan. Su Chang berkata dengan tidak tergesa-gesa. Mata lelaki tua itu berkedip-kedip. Jejak kemarahan di wajahnya berangsur-angsur menghilang. Setelah terdiam beberapa saat, Dia berkata, Karena Tuan Su Chang sudah mengetahuinya, Mengapa Anda datang mencari lelaki tua ini untuk membicarakan hal ini? He he, Zu Wen itu membunuh tiga orang jenius kota Tai Rencu Anda, Menyebabkan kota Tai Rencu Anda tersingkir di tingkat kedua. Jangan bilang kamu tidak membenci Zu Wen itu. Suara Su Chang mengandung makna yang tak terlukiskan. Membenci. Tentu saja aku membencinya. Saat ini, Saya tidak sabar menunggu Zu Wen mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Aku tidak sabar untuk membunuh bajingan kecil itu dengan tanganku sendiri. Tapi bajingan kecil itu adalah Master Arcana kelas 4. Dia mungkin sudah diperhatikan oleh Tuan Lunantian. Apa gunanya membencinya? Dengan status Zu Wen bajingan kecil itu sebagai Master Arcana kelas 4, Tuan Lunantian pasti akan fokus untuk mengasuhnya. Pada titik ini, Seluruh tubuh lelaki tua itu bergetar hebat. Namun, Pada akhirnya, Dia menghela nafas dengan sedih. Dia awalnya berencana untuk membunuh Zu Wen, Tetapi setelah mengetahui bahwa Zu Wen adalah Master Arcana kelas 4, Dia tahu bahwa dia tidak lagi memiliki kesempatan. Jika dia berani bergerak, Lunantian akan menjadi orang pertama yang tidak melepaskannya. 497. Mata lelaki tua itu berbinar pada awalnya, Tapi kemudian perlahan meredup. Dia berkata dengan tenang, Tuan Su Chang. Zu Wen mampu menjadi Master Arcana kelas 4 di usia yang begitu muda. Markis Lu mungkin sangat memperhatikannya, Bukan. Orang tua ini masih memiliki kesadaran diri. Dia tidak bisa terprovokasi sekarang. Apa, Anda adalah penguasa kota-kota Tai Ren Chu. Kejeniusanmu sendiri telah terbunuh, Dan sekarang kamu bahkan tidak berani bergerak. Su Chang menyipitkan matanya dan suaranya menjadi dingin. Ekspresi lelaki tua abadi itu sedikit berubah. Dia tahu bahwa Su Chang pada dasarnya mengirimnya ke kematiannya Dengan memintanya membunuh Zu Wen. Bahkan jika dia membunuh Zu Wen, Dia mungkin tidak akan bisa bertahan. Permintaan maaf saya, Tuan Su Chang, Zu Wen ini tidak dapat disentuh sekarang. Maafkan orang tua ini karena tidak berdaya. Orang tua itu menangkupkan tangannya dari jauh dan mengabaikan Su Chang. Dia tahu bahwa Zu Wen pasti telah menyinggung Su Chang Karena Su Chang terburu-buru memaksanya berurusan dengan Zu Wen. Setelah mengutuk Zu Wen karena telah menjadi pembuat onar di hatinya, Dia hendak pergi. Namun, kata-kata Su Chang selanjutnya menyebabkan dia membeku di tempat. Pria tua, kamu harus pergi sekarang meskipun kamu tidak mau. Jika Anda tidak pergi, kota Tairen Chu Anda akan lenyap setelah menara asal Ki berakhir. Jika kamu masih ingin menjadi penguasa kota-kota Tairen Chu, Sebaiknya kamu mendengarkan perintah Tuan ini, kata Su Chang sinis. Ekspresi lelaki tua itu menjadi sangat tidak sedap dipandang. Su Chang sebenarnya mengancamnya. Ini membuatnya kaget sekaligus marah. Dia berkata dengan suara yang dalam, Tuan Su Chang, apakah kamu tidak bertindak terlalu jauh? Terlebih lagi, kamu sangat kuat. Anda harus lebih percaya diri dalam membunuh Zu Wen. Jika Tuan ini bisa membunuh bajingan kecil Su Wen itu, Tuan ini pasti sudah melakukannya sejak lama. Sayangnya ada segel kuno di sekitar gunung percobaan. Segel ini memiliki efek menekan kaisar tertinggi roda kelima ke atas. Dengan kekuatanku, aku pasti akan mendapat serangan balasan jika aku mengambil tindakan. Terlebih lagi, apakah lu nantian tidak akan menghentikanku? Suara Su Chang menjadi semakin tidak sabar. Jejak niat membunuh mulai muncul di matanya yang jahat. Orang tua Wu Ji telah menolaknya berkali-kali, yang menyebabkan niat membunuh Su Chang meningkat. Sekarang, kamu hanya punya satu pilihan. Jika kamu tidak melakukan apa yang aku katakan, kamu dan Chu Ba Cheng sama-sama akan menghilang. Wajah lelaki tua yang kekal itu pucat, tubuhnya gemetar, dan keringat dingin menutupi dahinya. Setelah hening beberapa saat, dia menghilang nafas dan berkata, Tuan Su Chang, mohon berikan perintah Anda. Orang tua ini akan bertindak sesuai instruksi Anda. He he, bukankah lebih baik jika Anda melakukan ini lebih awal? Tapi Anda bisa yakin. Bahkan jika Anda membunuh Zua Wen, jika lu nantian itu melampiaskan kemarahannya kepada Anda, Tuhan ini akan membantu Anda membuatnya sibuk. Tuan ini juga akan melindungi hidupmu dan memberimu harta karun jiwa tingkat bumi sebagai kompensasinya, kata Su Chang acuh tak acuh. Ekspresi lelaki tua Wu Ji itu sedikit meredah ketika dia mendengar itu. Jika Su Chang benar-benar bersedia memberinya harta karun jiwa tingkat bumi dan melindungi hidupnya pada saat kritis, membunuh Zua Wen bukanlah hal yang mustahil. Kata-kata Tuan Su Chang ini sangat berbobot. Tuan Su Chang ini pasti akan mengurus masalah ini. Namun, Zua Wen ini tidak sederhana. Dia sangat licik dan mungkin memiliki banyak kartu truf. Tidak akan mudah untuk membunuhnya. Jika kita tidak bisa membunuhnya dalam waktu singkat, konsekuensinya tidak akan terpikirkan, kata lelaki tua janji itu dengan cemas. Huff, jika seorang kultifator alam kaisar tertinggi seperti Anda tidak dapat membunuh junior seperti Zua Wen secara instan, maka Anda tidak perlu hidup. Mati saja, Anda sebaiknya mencari peluang bagus untuk bertindak. Tidak peduli seberapa kuat Zua Wen, dia bukan tandingan seorang kultifator alam kaisar tertinggi, kata Su Chang dingin. Wajah lelaki tua Wu Ji itu sedikit memucat. Dia buru-buru mengangguk. Ya, Tuhan ini mengerti. Orang tua Wu Ji dan Su Chang mendiskusikan secara spesifik pembunuhan tersebut sebelum kembali ke tempat masing-masing seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Zua Wen, sepertinya surga berpihak padaku. Awalnya aku mengira aku tidak akan punya kesempatan untuk membunuhmu. Tapi sekarang ini adalah kesempatan anugerah. Bahkan Tuhan Su Chang ingin kamu mati. Anda tidak akan bisa melarikan diri bahkan jika Anda menumbuhkan sayap. Orang tua Wu Ji itu mengepalkan tangannya saat tatapannya menjadi dingin. Dia mengintip melalui celah kerumunan dan menatap punggung Zua Wen di sudut di bawah monolit. Dia mencibir. Dia tahu bahwa yang perlu dia lakukan saat ini adalah menemukan peluang untuk membunuh Zua Wen dalam satu serangan. Oleh karena itu, setelah berpikir keras beberapa saat, dia tahu bahwa waktu terbaik untuk bergerak adalah saat lantai tiga dibuka. Pada saat itu, perhatian kebanyakan orang akan tertuju pada pintu masuk lantai tiga, dan mereka tidak akan memperhatikan pergerakan di peron sama sekali. Selama dia bertindak cepat, bahkan ahli seperti Lu Nantian mungkin tidak bisa menghentikannya tepat waktu. Begitu dia membunuh Zua Wen, Lu Nantian mungkin tidak akan mempersulitnya atas seorang jenius yang sudah mati jika Su Chang memohon atas namanya. Zua Wen, Anda akan mati dalam tiga hari. Nikmati waktu yang tersisa. Orang tua abadi itu menatap sosok Zua Wen dengan tatapan sinis dan terkeke sinis. Zua Wen, yang berada di bawah monolit langit dan bumi, tentu saja tidak tahu tentang lelaki Tua Wu Ji dan rencana rahasia Su Chang. Saat ini, dia tenggelam dalam lautan kesadarannya, diam-diam mempelajari bagaimana memulai matahari Nirwana Agung. Di dalam lautan kesadaran, yang sedalam kehampaan, Zua Wen, yang merupakan perwujudan pikirannya, sedang duduk bersila di tengah lautan kesadaran. Aliran deras emas mengelilingi Zua Wen, memancarkan cahaya kemasan kemana-mana, khusyuk dan sakral. Perpaduan roh dan daging akan membuat seseorang abadi. Ada total 365 titik akupuntur di tubuh manusia, dan 365 titik akupuntur terhubung ke meridian yang tak terhitung jumlahnya. Hanya dengan menggunakan kekuatan mental untuk membuka semua titik akupuntur dan membiarkan kekuatan mental memasuki meridian seluruh tubuh melalui titik akupuntur, peleburan roh dan daging secara alami akan terselesaikan. Saat dia bergumam pada dirinya sendiri, Zua Wen tiba-tiba membuka matanya, dan tatapannya berkedip dengan cahaya terang-benderang. Dia tenggelam dalam semburan emas, dan dia berulang kali melafalkan informasi tak terbatas dari Grand Sun Nirvana yang terkandung dalam semburan emas. Akhirnya, dia menemukan jejak peluang bagi jiwa dan raganya untuk menyatu. Seperti yang diketahui semua orang, meridian dalam tubuh manusia sama banyaknya dengan bintang di langit malam. Jumlahnya terlalu banyak untuk dihitung. Kesulitan menggabungkan kekuatan mental ke dalam meridian sama sulitnya dengan naik ke surga. Namun, titik akupuntur di tubuh manusia berhubungan erat dengan meridian. Jika meridian diibaratkan dengan jembatan, maka titik akupuntur adalah pulau-pulau yang menghubungkan jembatan tersebut. 360 pulau terhubung satu sama lain. Tidak peduli dari titik akupuntur mana seseorang memulai, masih mungkin untuk berputar dan kembali ke titik awal. Jika seseorang mengandalkan titik akupuntur, maka kekuatan mental akan lebih mudah menyatu dengan meridian tubuh manusia. Seseorang hanya perlu menggunakan kekuatan mental untuk membuka titik akupuntur, dan kemudian terus-menerus menyalurkan kekuatan mental ke titik akupuntur yang sesuai. Kemudian, melalui hubungan antar titik akupuntur, kekuatan mental akan mampu mengikuti meridian dan menutupi seluruh tubuh manusia. Dengan cara ini, perpaduan roh dan daging akan lebih mudah. Anak, pemahaman Anda tidak buruk. Anda sebenarnya memikirkan metode ini. Dengan menggunakan titik akupuntur sebagai titik awal, Anda dapat terus menyalurkan kekuatan mental ke berbagai meridian. Di sampingnya, mata kecil Xiaohei langsung berbinar saat mendengar ini. Tatapan yang biasa memandang Zhuowen menjadi agak aneh. Ia tidak pernah memikirkan metode seperti itu. Namun, bocah ini mampu memahaminya dalam waktu sesingkat itu. Tingkat kemampuan pemahaman ini jauh melebihi seorang jenius biasa. Ini hanyalah ideku. Apakah ini akan berhasil atau tidak? Aku harus mencobanya terlebih dahulu sebelum aku tahu. Tatapan Zhuowen membara, tapi dia masih memaksa dirinya untuk tenang. Dia tahu bahwa jika metode ini berhasil, maka akan lebih mudah untuk mencapai tingkat pemula, matahari Nirwana Agung. Selain itu, dia juga ingin mengetahui perubahan seperti apa yang akan terjadi pada kekuatannya setelah dia menguasai teknik mendalam tersebut. Mengambil nafas dalam-dalam, Zhuowen mulai mengaktifkan kekuatan mental di istana niwannya secara diam-diam. Di antara 365 titik akupuntur di tubuh manusia, tidak diragukan lagi titik akupuntur yang paling penting adalah titik akupuntur bayhui. Titik akupuntur bayhui terletak di persimpangan antara bagian tengah kepala dan ujung telinga. Selama seseorang menggunakan kekuatan mental untuk menerobos titik akupuntur bayhui, maka titik akupuntur berikut tidak akan sesulit itu. Mari kita lihat apakah saya bisa menembus titik akupuntur bayhui ini. Jika saya bisa menerobosnya, maka ide saya pada dasarnya dapat dilaksanakan. Saat dia bergumam pada dirinya sendiri, gerakan Zhuowen tidak lambat. Dia perlahan-lahan mengaktifkan kekuatan mental di istana niwannya, perlahan-lahan memperluasnya dari antara alisnya ke titik akupuntur bayhui di bagian atas kepalanya. Kekuatan mental yang tak berbentuk itu seperti ular piton berburu, perlahan mendekati sekitar titik akupuntur bayhui. Weng! Ketika kekuatan mental mendekati titik akupuntur bayhui, Zhuowen tiba-tiba merasakan perlawanan, seolah-olah dia telah memasuki rawa. Seolah-olah ada tembok yang sangat keras di dalam titik akupuntur bayhui, menghalangi Zhuowen untuk bergerak maju. Resistensi titik akupuntur bayhui ini sebenarnya sangat kuat. Kekuatan mental saya berada pada tahap awal peringkat 4, tetapi di bawah resistensi ini, sebenarnya tidak dapat bergerak maju. Sepertinya saya perlu meningkatkan keluaran kekuatan mental saya. Sedikit mengernyit, Zhuowen tahu bahwa titik akupuntur bayhui ini tidak mudah untuk ditembus. Karena itu, ia mulai perlahan-lahan meningkatkan keluaran kekuatan mentalnya di istana niwan miliknya. Dalam sekejap, aliran kecil kekuatan mental yang semula seperti aliran kecil tiba-tiba menjadi beberapa kali lebih tebal, seperti sungai. Masih belum bisa menerobos. Meskipun kekuatan mentalnya telah meningkat beberapa kali lipat, ketahanan titik akupuntur bayhui semakin kuat. Kekuatan mentalnya masih belum bisa bergerak maju, dan bahkan sedikit mundur di bawah pengaruh titik akupuntur bayhui. Huff, ayo lakukan semuanya. Melihat situasi ini, Zhuowen tahu bahwa jika dia tidak menggunakan seluruh kekuatannya, dia tidak akan mampu menembus titik akupuntur bayhui. Dengan mendengus dingin, dia mulai mengerahkan seluruh kekuatan mental di tubuhnya, menyerang titik akupuntur bayhui di bagian atas kepalanya dengan sekuat tenaga. Boom-boom-boom. Suara teredam rendah dan dalam terus keluar dari tubuh Zhuowen, segera menyebabkan para jenius di dekatnya sedikit mengernyit. Tatapan mereka berkumpul di sisi Zhuowen, tetapi tidak satupun dari mereka yang berani bersuara ketika melihat bahwa Zhuowen lah yang mengeluarkan suara tersebut. Masalah Zhuowen mengalahkan Elefe Yongsheng kini diketahui semua orang. Mereka sudah tahu bahwa pemuda ini, yang berasal dari kota tingkat rendah, mungkin hanya memiliki kekuatan di bawah lima jenius besar. Selain lima jenius hebat, tidak banyak orang di sini yang bisa bersaing dengan Zhuowen. Tentu saja, Zhuowen tidak menyadari apa yang terjadi di luar. Saat ini, dia sedang mengendalikan kekuatan mental di istana niwan miliknya, terus-menerus menyerang titik akupuntur bayhui. 498. Desir-desir. Saat Zhuowen memuntahkan darah, tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di peron saat sepotong keheranan muncul di wajah semua orang. Mengapa Zhuowen muntah darah saat dia dalam masa pemulihan? Namun, beberapa orang dengan penglihatan yang baik juga menemukan bahwa Zhuowen saat ini sedang mengembangkan semacam teknik kultivasi, tidak seperti para jenius lainnya yang sedang menyesuaikan kondisi dan memulihkan diri. Bukankah Zhuowen berusaha terlalu keras? Dia akan membuka level ketiga, dan dia masih mencoba berkultivasi. Heh heh, cara seperti ini sangatlah bodoh. Bagaimana kultivasi seseorang dapat meningkat ke tingkat lain dalam waktu tiga hari yang singkat? Zhuowen ini mungkin terlalu bersemangat untuk berkembang. Sekarang dia mendapat reaksi balik dari metode kultivasinya, dia pantas mendapatkannya. Petik 2.2 Banyak orang di sekitar memandang Zhuowen yang terluka dengan tatapan mengejek. Bahkan ada beberapa orang jenius yang awalnya tidak terlalu memikirkan latar belakang Zhuowen, dan bersuka cita atas kemalangannya. Lima orang jenius yang duduk bersila di tengah kerumunan juga tertarik dengan keributan yang disebabkan oleh Zhuowen. Masing-masing dari mereka memiliki ekspresi berbeda. Ekspresi elefei tau masih acuh tak acuh, dan tidak ada yang tahu apa yang dia rasakan. Luo Xing tidak berekspresi dan tidak menunjukkan banyak emosi. Qin Batian menatap Zhuowen dengan heran. Zhuqi sama sekali mengabaikan Zhuowen, sementara Sutian Liang mencibir lagi dan lagi. Setiap orang di peron memiliki ekspresi berbeda, tetapi mayoritas dari mereka memandang Zhuowen dengan tatapan mengejek. Satu-satunya yang khawatir adalah Gu Yuetian, Qiyu Chou, dan Ouyang Yuntu. Tersembunyi di tengah kerumunan, mata lelaki Tuawuji berkedip saat dia menatap dingin ke arah Zhuowen seperti ular berbisa. Dia berkata dengan suara rendah, anak ini terluka sekarang. Ini waktu terbaik untuk bertindak, tapi... Pada titik ini, lelaki Tuawuji juga melihat ke depan peron, di mana Lunantian dan yang lainnya juga tertarik oleh Zhuowen. Dia menggelengkan kepalanya sedikit dan dengan dingin mendengus, sekarang bukan waktunya. Biarkan Zhuowen ini hidup lebih lama lagi. Saat ini, Zhuowen tidak memiliki tenaga untuk memperhatikan ekspresi orang-orang di luar. Pada saat ini, dia sedang berjuang untuk menahan serangan balik dari titik akupuntur Baihui miliknya. Baru saja, ketika Zhuowen menggunakan seluruh energi mentalnya untuk membombardir titik akupuntur Baihui, itu memang cukup efektif. Penghalang titik akupuntur Baihui telah dihancurkan oleh energi mentalnya. Namun, yang tidak disangka Zhuowen adalah setelah penghalang titik akupuntur Baihui dihancurkan, sebenarnya ada kekuatan pantulan yang sangat kuat yang langsung membombardir pikirannya, menyebabkan dia muntah darah tanpa sadar. Pada saat ini, kekuatan menjijikan ini seperti gunung yang mengjulang tinggi, menekan energi mental Zhuowen dengan kuat. Terlebih lagi, yang paling mengejutkan Zhuowen adalah kekuatan tolak aneh ini perlahan-lahan merembes ke dalam istana niwan miliknya dalam upaya untuk menghancurkan istana niwan miliknya. Jika energi ini menyerang istana niwan miliknya, meskipun tidak akan runtuh, Zhuowen pasti akan mendapat serangan balasan yang hebat. Pada saat itu, dia mungkin menjadi idiot. Blokir untukku. Di lautan kesadaran, Zhuowen, yang sedang duduk bersila, keringat dingin menetes di dahinya. Dia tiba-tiba berteriak keras, dan energi mentalnya melonjak seperti gelombang pasang. Boom-boom-boom. Suara ledakan yang pada terus-menerus dihasilkan. Seolah-olah jutaan bom meledak di tubuh Zhuowen pada saat yang bersamaan. Kebisingan itu hampir tanpa henti, dan banyak orang di sekitar mulai melihat ke arah Zhuowen yang aneh dengan ekspresi aneh. Apa sebenarnya yang dilakukan Zhuowen? Mengapa ada suara ledakan dahsyat yang keluar dari tubuhnya? Bang! Setelah menggunakan seluruh energi mentalnya, Zhuowen akhirnya berhasil memblokir kekuatan tolak yang tiba-tiba dari titik akupuntur bayi hui miliknya. Menghembuskan napas ringan, Zhuowen mengutup dengan suara rendah, Benda apa ini? Bagaimana bisa begitu kuat? Inilah potensi titik akupuntur Anda. Perlu Anda ketahui bahwa energi dalam tubuh manusia tidak terbatas, dan seorang kultifator hanya dapat menggunakan sebagian saja. Alasan mengapa seorang kultifator perlu terus-menerus berkultifasi sebenarnya adalah untuk menggunakan energi surga. Dan bumi untuk membuka potensi mereka sendiri, dan dengan demikian memperoleh kekuatan besar. Saat ini, Xiaohei tiba-tiba datang ke sisi Zhuowen. Ekspresinya sangat serius saat dia melanjutkan, meridian dan titik akupuntur yang tak terhitung jumlahnya di tubuhmu, dan bahkan daging dan darahmu, semuanya mengandung potensi yang tak terbatas. Baru saja, ketika kamu dengan paksa mematahkan belenggu titik akupuntur bayi huimu, potensi yang terkandung di dalamnya secara alami mengalir keluar. Untungnya, ini hanya potensi titik akupuntur bayi hui Anda, jadi Anda hampir tidak bisa memblokirnya. Potensi, melihat kekuatan tak terlihat di depan energi mentalnya, mata Zhuowen menunjukkan ekspresi aneh. Saya memecahkan penghalang titik akupuntur bayi hui saya. Apakah akan berpengaruh pada potensi ini? Zhuowen tiba-tiba merasa sedikit khawatir. Hei hei, jangan khawatir, potensi perlu digali oleh seorang kultifator. Selama Anda bisa mengendalikan potensi ini, kekuatan Anda akan meningkat secara eksponensial. Xiaohei menyilangkan tangannya dan tertawa. Kendalikan potensi ini. Merasakan tekanan berat di depan energi mentalnya, wajah Zhuowen berkedut. Hanya sebagian dari potensi yang mengalir keluar dari titik akupuntur bayi huinya sudah cukup untuk membuatnya mengeluh tanpa henti. Bagaimana mungkin dia bisa mengendalikan semuanya? Hei hei, namun, dengan menekan potensi ini, saya khawatir energi mental Anda juga akan menerima banyak tekanan. Masih terlalu dini bagi Anda untuk mengendalikan potensi tersebut. Anda hanya perlu menekan potensi ini, lalu gunakan energi mental Anda untuk menyerang titik akupuntur bayi hui Anda sepenuhnya. Xiaohei merenung sejenak dan berkata. Mendengar ini, Zhuowen mengangguk. Dia bisa merasakan bahwa potensi yang mengalir dari titik akupuntur bayi hui miliknya sangatlah menakutkan. Ia bahkan sedikit liar dan liar. Sangat mustahil untuk mengendalikannya. Setidaknya, itu mustahil dengan kekuatannya saat ini. Bagus sekali, aku bisa menggunakan tekanan dari potensi ini untuk meredam energi mentalku. Siapa tahu, mungkin kitab suci segudang evolusi, bahkan bisa mengambil satu langkah lebih maju. Tekanan adalah cara termudah untuk diubah menjadi motivasi. Seperti kata pepatah, jika Anda tidak bergerak maju, Anda akan mundur. Tekanan yang kuat sudah cukup untuk memacu seorang kultifator untuk terus bergerak maju. Jika tidak ada tekanan sama sekali, hal itu malah akan menyebabkan seorang kultifator mengendur, menyebabkan budidaya mereka mengalami kemunduran. Dan sekarang, potensi yang melonjak ini telah menjadi tekanan yang baik bagi Zuawan untuk meredam energi mentalnya. Zuawan tahu bahwa tidak banyak peluang untuk menghadapi tekanan seperti ini, jadi dia harus memanfaatkannya dengan baik. Memikirkan hal ini, pikiran Zuawan menjadi tenang. Dia diam-diam menjalankan teknik, miriat evolution scripture. Energi mental di istana niwan miliknya menyapu bagaikan badai, dan mulai menunjukkan tanda-tanda terus berkembang. Waktu berlalu menit demi menit. Saat ini, suara ledakan di tubuh Zuawan juga telah berhenti. Itu sangat sunyi dan damai. Ketika para pembudidaya lainnya melihat bahwa Zuawan baik-baik saja, mereka semua mengerutkan bibir dan tidak lagi memperhatikan Zuawan. Sebaliknya, mereka terus memulihkan diri dan beristirahat. Waktu berlalu, ketika sinar matahari pertama menyinari langit di atas gunung percobaan, banyak orang jenius di bawah cakram langit dan bumi membuka mata mereka satu demi satu. Mata mereka menyala-nyala karena gairah. Mereka tahu bahwa sebentar lagi, jalan menuju menara vitalitas tingkat ketiga akan terbuka. Bahkan Elefei Tao, Luo Xing dan para jenius top lainnya membuka mata mereka bersama-sama. Di mata mereka, ada sedikit harapan. Mereka juga menantikan uji coba menara vitalitas tingkat ketiga. Di sudut terpencil, Zuawan, yang sepertinya tidak dikenal, duduk bersila dengan mata tertutup. Napasnya teratur dan lembut. Di kedalaman lautan kesadarannya, di bawah semburan emas, Zuawan perlahan membuka matanya. Di matanya, ada jejak cahaya kemasan aneh yang melonjak. Tiga hari ini setara dengan tiga bulan berkultivasi. Di bawah tekanan potensi, energi mental saya sebenarnya telah tumbuh sebesar 30%. Sekarang, saya telah mencapai puncak kesuksesan awal tingkat 4. Tidak jauh dari tingkat 4 lanjutan berhasil. Selain itu, di bawah pengaruh, Kitab Suci Evolusi Segudang, energi mentalku telah berevolusi menjadi seratus helai energi mental. Saat ini, mata Zuawan penuh percaya diri. Dia tidak bisa menahan senyum. Sekarang, meskipun dia tidak bisa mengendalikan potensi titik akupuntur bayhui, menekannya bukanlah masalah sama sekali. Kali ini, aku harus menerobos titik akupuntur bayhui dan membiarkan meridian di sekitar titik akupuntur bayhui sepenuhnya menyatu dengan energi mentalku. Dengan cara ini, aku akan lebih dekat ke awal, nirwana matahari besar. Saat dia berbicara, Zuawan mulai mengerahkan energi mental secara diam-diam di istana niwan miliknya. Jika sebelumnya energi mental Zuawan hanya sebesar sungai, maka energi mentalnya kini sebesar lautan. Tekan untukku. Dengan teriakan pelan, energi mental yang tak terhitung jumlahnya segera membombardir potensi tak kasat mata di depan titik akupuntur bayhui. Tiba-tiba, potensi yang tak tergoyahkan, yang awalnya seperti menara besi, mulai bergetar akibat pengaruh energi mental Zuawan. Hancurkan untukku secara langsung. Pada saat ini, Zuowenke tidak lagi menahan diri dan segera mengerahkan lebih banyak energi mental. Seperti badai, ia membombardir potensi dengan dahsyat. Dengan suara mendengung, potensi yang awalnya tak terbendung ternyata ditekan oleh energi mental dan mundur kembali ke titik akupuntur bayhui. Wuss! Dalam sekejap, energi mental itu seperti sungai yang memasuki laut, mengalir deras ke titik akupuntur bayhui. Energi mental yang luas dan tak terbatas, dengan titik akupuntur bayhui sebagai basisnya, mulai melonjak ke segala arah menuju meridian di sekitar titik akupuntur bayhui. Tiba-tiba, titik akupuntur bayhui memancarkan cahaya kemasan. Setelah energi mental bersentuhan dengan meridian, ia benar-benar memancarkan cahaya kemasan yang aneh. Terlebih lagi, Zuowen tidak tahu apakah itu hanya ilusi, namun dia menyadari bahwa setelah energi mental dan meridian bergabung, meridian dan energi mentalnya benar-benar menunjukkan tanda-tanda penguatan. Di bawah monolit langit dan bumi, semua orang berdiri dan memusatkan pandangan mereka ke langit di atas gunung percobaan, menunggu pintu masuk ke tingkat ketiga terbuka. Tidak ada yang memperhatikan bahwa pada saat ini, Zuowen, yang sedang duduk diam bersila di tanah, memiliki cahaya kemasan samar yang memancar dari atas kepalanya. Aura yang tidak jelas dan kuat perlahan menghilang dari atas kepala Zuowen. Jika seseorang tidak merasakannya dengan cermat, mereka tidak akan bisa merasakan betapa kuatnya aura ini. Hal ini juga menyebabkan tidak ada yang menyadari kelainan Zuowen. Deng! Perlahan membuka matanya, mata Zuowen telah berubah warna menjadi emas gelap. Selanjutnya, Zuowen menyadari bahwa matanya sepertinya dilapisi lapisan emas. Pemandangan di luar juga berwarna emas. Yang lebih aneh lagi adalah kemampuan observasinya meningkat secara eksponensial. Sekalipun angin bertiup lewat, dia masih bisa menangkap lintasan angin. Apakah ini perubahan yang terjadi setelah menyatunya jiwa dan raga? Perasaan ini sangat bagus. 499 Titik akupuntur bayhui terletak di persimpangan antara bagian tengah kepala dan ujung telinga. Tampaknya mengendalikan semua meridian di atas mata. Setelah titik akupuntur bayhui dibuka oleh Zuowen, meridian di sekitarnya menjadi sangat tajam dan kuat di bawah pengaruh energi mental. Di bawah transformasi inilah mata Zuowen berubah menjadi warna emas gelap yang aneh. Keterampilan observasi dan persepsinya meningkat pesat. Sedemikian rupa sehingga Zuowen samar-samar menyadari bahwa kendalinya atas tubuhnya telah mencapai tingkat yang mencengangkan. Sungguh perasaan yang ajaib. Hanya dengan membuka titik akupuntur bayhui, sebenarnya bisa terjadi perubahan yang begitu ajaib. Matahari Nirwana Agung, ini sungguh luar biasa. Merasakan perubahan di matanya, hati Zuowen dipenuhi kegembiraan. Hehehe, Raja Naga ini telah lama mengatakan bahwa matahari Nirwana Agung, ini tidaklah sederhana. Sekarang, Anda baru membuka titik akupuntur bayhui. Jika Anda membuka semua 365 titik akupuntur di tubuh Anda, saya khawatir kekuatan Anda akan mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Terlebih lagi, ini hanyalah level awal dari matahari Nirwana Agung. Xiao Hei tersenyum ringan. Setelah mendengar kata-kata Xiao Hei, Zuowen akhirnya menyadari betapa menakjubkannya matahari Nirwana Agung ini. Membuka satu titik akupuntur saja sudah bisa menyebabkan transformasi besar. Jika semua titik akupuntur di tubuhnya dibuka, dia benar-benar akan mengalami transformasi yang menggemparkan. Terlebih lagi, ini hanyalah level awal dari matahari Nirwana Agung. Kita harus tahu bahwa di atas level awal, matahari Nirwana besar, ada lima level lagi. Jika semuanya dipupuk dengan sempurna, menjadi abadi dan tidak bisa dihancurkan hanyalah mimpi bodoh. Ketika dia memikirkan hal ini, Zuowen tidak bisa menahan senyum. Kali ini, dia benar-benar mengambil harta karun. Nilai, matahari Nirwana besar, ini mungkin di atas ekspektasinya. Anak nakal, untuk apa kamu tersenyum bodoh? Pintu masuk ke tingkat ketiga akan segera dibuka. Cepat dan bersiap, Xiao Hei tiba-tiba mengingatkannya dalam pikirannya. Menganggup kepalanya, Zuowen perlahan berdiri. Dia juga melihat para jenius di sekitarnya menatap langit di atas gunung pelatihan sebagai antisipasi. Bahkan tidak sedikit orang yang tertarik untuk mencobanya. Hmm. Tiba-tiba, cahaya kemasan gelap muncul di mata Zuowen. Dia memiringkan kepalanya dan pandangannya langsung terfokus pada kerumunan di platform di belakangnya. Indra tajam Zuowen membuatnya merasakan ada seseorang yang sedang menatapnya dari kerumunan. Apakah ini hanya imajinasiku? Zuowen menggelengkan kepalanya ketika dia tidak menemukan sosok mencurigakan di antara kerumunan. Mengikuti yang lain, dia mengangkat kepalanya sedikit dan memfokuskan pandangannya ke langit. Pada saat ini, langit perlahan-lahan pecah seperti kaca. Jelas, jalan menuju tingkat ketiga akan segera muncul. Di antara kerumunan, Pak Tua Abadi bersembunyi di sudut terpencil. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan saat dia bergumam, bagaimana indra bocah ini bisa begitu tajam. Bahkan dari jarak sejauh itu, dia masih bisa merasakan ada sesuatu yang salah. Jika tadi aku selangkah lebih lambat, lelaki tua ini mungkin sudah terdeteksi olehnya. Orang Tua Abadi, lantai tiga akan segera dibuka. Anda harus mengambil kesempatan untuk memusnahkan Zuowen itu sepenuhnya. Kalau tidak, yang akan mati adalah kamu. Suara dingin perlahan terdengar di benak lelaki Tua Wuji. Itu adalah Markis Baicuan, Su Chang, yang menggunakan teknik rahasia transmisi suara untuk mengirim pesan kepadanya. Tuan Su Chang, jangan khawatir. Saat lorong terbuka nanti, itu akan menjadi saat kematian Zuowen. Sekarang lelaki tua ini telah memenuhi janjinya, saya berharap Tuan Su Chang akan memenuhi janjinya. Mata lelaki Tua Wuji berkedip-kedip saat dia berkata dengan suara rendah. Huff, saya, Su Chang, adalah orang yang menepati janji saya. Selama kamu benar-benar melenyapkan Zuowen ini, Raja ini akan melakukan semua yang dia janjikan padamu. Anda dapat yakin, nada suara Su Chang menjadi sedikit lebih lembut. Terima kasih, Tuan Su Chang. Orang Tua Wuji menjawab dengan hormat dan tidak berkata apa-apa lagi. Sebaliknya, dia berkonsentrasi Lu Nantian dan yang lainnya, serta pergerakan Zuowen di depan. Dia perlu menemukan peluang yang cocok untuk membunuh dalam satu pukulan. Jalan menuju tingkat ketiga akan segera muncul. Kerumunan segera menjadi gempar. Retakan padat muncul di permukaan kanopi di langit. Akhirnya, dengan suara retakan, benda itu pecah menjadi ketiadaan. Di sisi lain langit ada hamparan kehampaan gelap yang tak berujung. Suara mendesing. Garis putih menyala menyapu dari kehampaan jauh di atas. Itu berkibar seperti sutra, ringan dan elegan. Ledakan. Garis putih tak berujung bergerak dengan kecepatan sangat cepat. Dalam sekejap, mereka turun ke peron di puncak gunung. Garis putih itu mendarat di tanah, memancarkan sinar cahaya. Segera setelah itu, garis-garis putih itu dengan cepat berubah, langsung berubah menjadi tangga yang luas dan besar. Tangga itu panjang dan menuju ke suatu tempat yang tidak diketahui di sisi lain peron. Semua orang tahu bahwa tangga putih ini seharusnya menjadi jalan menuju tingkat ketiga. Tangga ini disebut tangga putih menuju surga. Sisi lain dari tangga tersebut adalah menara vitalitas tingkat ketiga. Namun, tangga ini belum terlalu stabil. Masih perlu kita berlima untuk sedikit memperkuatnya. Pada saat ini, Lu Nantian akhirnya berbicara. Kemudian, dia maju selangkah dan menginjak udara. Ketika dia tiba di puncak tangga putih menuju surga, matanya menjadi sangat serius. Empat raja lainnya mengikuti di belakang Lu Nantian. Aku harus menyusahkan kalian berempat untuk membantuku. Lu Nantian menangkupkan tangannya dan berkata dengan sopan. Haha, saudara Lu, kamu terlalu sopan. Pertempuran menara vitalitas ini diselenggarakan oleh kami berlima. Tentu saja kita harus melakukan bagian kita untuk memperkuat tangga menuju surga. Tuan Meteorit berkata sambil tersenyum. Tiga lainnya menganggup mengerti. Di antara mereka, Su Chang menatap Zua Wen dengan tatapan yang dalam dan berkata sambil tersenyum tipis, sekarang bukan waktunya untuk kalah. Ayo segera perkuat tangga menuju surga. Lu Nantian menganggup dan melambaikan tangannya. Mereka berlima langsung berdiri di lima posisi berbeda. Tangan mereka membentuk banyak segel pada saat bersamaan. Gelombang energi dilepaskan dari mereka berlima. Itu berubah menjadi energi putih susu di kehampaan dan perlahan meresap ke dalam tangga putih di bawah. Berdengung. 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 Dengan bantuan energi putih susu, tangga putih itu berdengung riang. Segera setelah itu, di bawah tatapan terkejut semua orang, secara bertahap menjadi padat dan terlihat sangat aman. Di bawah platform, sebagian besar orang jenius menatap pemandangan ini dengan heran. Zua Wen tidak terkecuali, tangga putih menuju surga sepertinya mengarah keluar kehampaan. Panjangnya sungguh tak terbayangkan. Kesempatan bagus. Sekaranglah waktunya. Zua Wen, bajingan kecil, mati. Saat perhatian semua orang tertuju pada tangga putih di atas, sesosok hantu diam-diam mendekati monumen Cakrawala. Ketika jaraknya hanya sepuluh kaki dari Tugu Cakrawala, sosok itu berhenti bersembunyi. Dengan hentakan kakinya, aura begelombang tiba-tiba meledak. Suara mendesing. Orang tua yang kekal itu memiliki senyum sinis di wajahnya. Pakaian dan rambut putihnya berkibar tanpa angin. Dengan menghentakkan kakinya, dia menembak ke arah Zua Wen di sudut monumen Cakrawala seperti anak panah. Aura ahli alam kaisar terhebat dilepaskan tanpa syarat. Apa yang sedang terjadi? Kenapa tiba-tiba ada aura yang begitu kuat? Mungkinkah seseorang ingin bertarung di sini? Saat aura lelaki tua abadi itu meletus, entah itu para jenius di bawah monumen Cakrawala atau banyak penguasa kota di peron, wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Mereka tidak mengira ada orang yang berani bertarung sembarangan di peron. Di sudut, kelopak mata Zua Wen menyenangkan di benaknya semakin kuat. Ketika lelaki tua abadi itu benar-benar melepaskan auranya, wajah Zua Wen berubah total. Orang tua abadi, kamu berani bertarung di sini. Apakah kamu tidak takut dengan hukuman Markis Lu? Mengangkat kepalanya sedikit, Zua Wen segera melihat patua tanpa batas bergegas mendekat. Pupil matanya sedikit mengecil saat dia berkata dengan suara rendah. Hukuman, keke, orang tua ini tidak akan mati. Orang yang harus mati adalah kamu. Zua Wen, kamu membunuh tiga orang jenius di kota Cubaku. Apakah menurut Anda utang ini bisa diselesaikan begitu saja? Anda sebaiknya turun dan menemani Liu Che dan yang lainnya. Suara tajam terdengar di seluruh platform. Orang tua abadi itu langsung muncul di atas Zua Wen. Sepasang tangan kurus terulur ke dalam kehampaan. Seketika, Yuan Qi di sekitarnya meledak dan mendidih. Aliran udara menyapu dan berubah menjadi telapak tangan besar yang panjangnya puluhan kaki. Itu menekan kepala Zua Wen. Di saat yang sama, lelaki tua itu masih khawatir. Dia membentuk segel dengan tangan kanannya dan segera mengeluarkan jimat emas dari dadanya. Dia melemparkannya dengan kasar dan dengan kilatan cahaya keemasan. Itu berubah menjadi platform emas besar di udara. Itu seperti gunung dan menghantam Zua Wen tanpa menahan sama sekali. Orang tua ini. Perasaan bahaya yang kuat membuat mata Zua Wen pecah-pecah. Zua Wen dengan ganas mengaktifkan nirwana matahari besar di tubuhnya. Meridian di sekitar titik akupuntur bayhui terpaku erat pada energi mentalnya. Mata Zua Wen berubah menjadi emas gelap. Pada saat ini, keterampilan observasi Zua Wen telah mencapai tingkat yang sangat tidak normal. Saat telapak tangan dan platform emas ditekan, Zua Wen langsung melihat lintasan turunnya mereka. Langkah kakinya terhuyung saat dia mengambil serangkaian langkah. Boom-boom-boom. Tepat pada waktunya, Zua Wen menggunakan celah antara dua serangan tersebut untuk akhirnya menghindari pemboman langsung terhadap platform emas dan telapak tangan. Pada saat yang sama, Zua Wen mengaktifkan api darah untuk melindungi dirinya sendiri. Platform emas dan telapak tangan akhirnya terbanting ke tanah. Kekuatan yang kuat menyebabkan tanah retak sedikit demi sedikit. Batuan yang tak terhitung jumlahnya melayang dan debu memenuhi udara. Gelombang energi menyebar ke segala arah, menyebabkan beberapa prajurit di sekitarnya mundur tanpa sadar. Po Chi Sambil mengerang, Zua Wen dengan kasar memuntahkan setegup darah. Seluruh tubuhnya seperti daun layu saat ia terbang mundur. Api darah di sekujur tubuhnya tidak mampu menahan satu pukulan pun dari gelombang kejut dan langsung dimusnahkan. Meskipun Zua Wen menghindari pemboman langsung terhadap platform emas dan telapak tangan, kedua serangan itu terlalu dekat dengannya. Bahkan jika dia mengandalkan keterampilan observasinya yang kuat untuk menemukan kelemahan dan menghindar terlebih dahulu, gelombang kejut yang dihasilkan oleh dua serangan itu mendarat tepat di dadanya. Bang! Setelah terbang mundur lebih dari 10 meter, Zua Wen akhirnya menghantam tanah dengan keras, menciptakan kawah besar selebar puluhan meter. Tatapan Zua Wen sangat suram. Dia tidak pernah menyangka bahwa lelaki tua huji itu benar-benar berani bergerak di gunung percobaan. Dia memang salah perhitungan dalam hal ini. Zua Wen, mati! Dengan teriakan dingin, lelaki tua huji itu terbang langsung menuju Zua Wen seperti elang. 500! Hanya dalam sekejap mata sejak lelaki tua abadi itu menyerang dan Zua Wen terluka. Sebelum ada yang bisa bereaksi, Zua Wen sudah muntah darah dan terluka. Pak tua abadi, hentikan! Di tengah kerumunan, Kiyu Chou, Bu Yu Etian, dan Ouyang Yun Tu, yang menjadi linglung karena kejadian tak terduga ini, bereaksi pada saat ini. Wajah mereka dipenuhi keterkejutan dan kemarahan. Di antara mereka, Kiyu Chou berteriak keras dan langsung bergegas menuju lelaki tua abadi itu. Kiyu Chou, Anda tidak bisa menghentikan saya. Zua Wen harus mati hari ini. Orang tua abadi itu tertawa sinis dan langsung sampai di atas Zua Wen. Lengannya yang layu tiba-tiba terulur, ingin meraih leher Zua Wen. Melihat lengan yang semakin dekat, jantung Zua Wen berdetak sangat kencang, seolah hendak melompat keluar dari dadanya. Ini adalah perasaan terdesak yang disebabkan oleh kegugupan yang luar biasa. Zua Wen tahu bahwa jika dia ditangkap oleh lelaki tua abadi ini, dia pasti akan mati. Brengsek! Blokir untukku! Dengan raungan pelan, Zua Wen dengan putus asa mengaktifkan kekuatan mental di istana muwan miliknya. Kekuatan mental alam bawah peringkat empat puncak tercurah seperti air pasang. Seolah-olah Bima Sakti telah runtuh, menutupi langit dan menutupi bumi saat ia bergegas menuju lelaki tua Uji itu. Di bawah pengaruh kekuatan mental yang kuat ini, tangan lelaki tua abadi itu berhenti sejenak, seolah-olah telah tenggelam ke dalam rawa. Mentalitas penguasaan rendah tingkat empat puncak. Merasakan kekuatan mental yang kuat di lengannya, pupil lelaki tua janji itu menyusut tanpa terasa. Sejauh yang dia tahu, kekuatan mental Zuawan seharusnya baru saja mencapai tingkat empat kesuksesan rendah belum lama ini. Bagaimana bisa tiba-tiba mencapai puncak kesuksesan rendah tingkat empat? Ini baru tiga hari. Apakah kekuatan spiritual bajingan kecil ini meningkat lagi? Mata lelaki tua itu menjadi gelap ketika dia memikirkan sebuah kemungkinan. Niat membunuh di wajahnya semakin tebal. Semakin mengerikan penampilan Zuawan, semakin kuat niat membunuh di dalam hatinya. Dia tidak bisa membiarkan anak ini pergi begitu saja. Kalau tidak, akan ada masalah yang tak ada habisnya di masa depan. Sangat mungkin bahwa di masa depan, Zuawan akan membawa kerugian yang tidak dapat diperbaiki pada Chuba Cheng dan dirinya sendiri. Sedikit kekuatan mental ini tidak cukup untuk menghentikan orang tua ini. Sambil mencibir, Pak Tua Abadi menebas udara dengan cakarnya. Riak-riak kuat melonjak, langsung menembus energi mental di tangannya. Cakarnya meraih dahi Zuowen tanpa melambat sama sekali. Saat ini, Zuowen sangat tenang. Cahaya emas gelap di matanya berkedip-kedip. Kekuatan observasinya hampir mencapai puncak. Meskipun cakar lelaki Tua Abadi itu sangat cepat, itu seperti tayangan ulang gerakan lambat di matanya. Menyipitkan matanya, Zuowen menggeser kakinya sedikit, secara ajaib menghindari cakar lelaki Tua Abadi itu. Namun, angin kencang yang diciptakan oleh cakar itu seperti gas terkompresi. Benda itu menghantam dada Zuowen, menyebabkan Zuowen mendengus dan mundur. Pada saat yang sama, Zuowen mengaktifkan sayap ular petir dan sayap ular petir miliknya. Dia berubah menjadi sambaran petir dan menghilang dari tempatnya berada. Keributan antara lelaki Tua Abadi dan Zuowen akhirnya menarik perhatian para jenius lainnya yang sedang memperhatikan tangga. Khususnya, para jenius di bawah monolit semuanya terkejut ketika mereka melihat betapa menyedihkannya Zuowen di depan lelaki Tua Abadi itu. Orang itu tampaknya adalah lelaki Tua Abadi dari kota Tyran Chu. Dia sebenarnya begitu berani untuk secara terbuka menyerang seorang jenius di gunung percobaan. Dia adalah raja tertinggi beroda empat. Saya tidak tahu mengapa lelaki Tua Abadi menyerang Zuowen tanpa alasan, tapi saya yakin Zuowen pasti sudah mati. Zuowen tidak sederhana. Dia terlihat dalam kondisi yang buruk, tapi sepertinya dia bisa menghindari serangan di bagian vitalnya. Dia hampir tidak bisa menghindari serangan orang tua itu. Segera, semua orang jenius dimonolit memandang ke arah lelaki Tua Abadi dan Zuowen. Tatapan mereka dipenuhi dengan ejekan. Penampilan Zuowen akhir-akhir ini terlalu mencolok, jadi cukup menyenangkan melihatnya menderita. Kelima orang jenius itu juga memperhatikan kelainan itu. Tua Abadi, ekspresi mereka semua berbeda. Tidak ada yang tahu apa yang mereka pikirkan. Di antara mereka, Sutian Liang mencibir sambil menikmati kemalangan lelaki Tua Abadi itu. Mata Luo Xing sedikit berkedip saat dia berdiri di satu sisi. Namun, dia tidak menunjukkan tanda-tanda akan membantu. Sebaliknya, dia terdiam, hal yang jarang terjadi padanya. Kakak senior Luo Xing cepat dan bantu Zuowen. Orang tua yang kekal adalah raja tertinggi dengan empat roda. Tidak peduli seberapa kuat Zuowen, dia tidak bisa bertahan dari serangan orang tua yang kekal itu. King Lian, yang berada di samping Luo Xing, khawatir. Dia menatap Luo Xing dengan matanya yang indah dan memohon. King Lian, Zuowen tidak setuju untuk bergabung dengan pengadilan Astral Wanita Giyokami, jadi dia bukan murid pengadilan Astral Wanita Giyokami. Saya tidak memiliki kewajiban mengambil risiko untuk menyelamatkan Zuowen. Luo Xing sedikit mengernyit dan berkata dengan dingin. Penolakan dingin Zuowen telah meninggalkan kesan buruk pada Luo Xing terhadap Zuowen. Oleh karena itu, dia tidak ingin menonjol. Bagaimanapun juga, lelaki tua abadi itu adalah raja tertinggi dengan roda empat. Dia tidak mudah untuk dihadapi. Mata indah King Lian dipenuhi kesedihan saat mendengar ini. Dia mengertakkan gigi dan hendak bergegas menuju Zuowen. Sayangnya, dia ditarik kembali oleh Luo Xing. Luo Xing berkata dengan acuh-ta'acuh, ini antara Zuowen dan lelaki tua abadi. Kita tidak bisa ikut campur. King Lian menjadi cemas. Mata indahnya tiba-tiba menjadi berkabut. Namun, Luo Xing jauh lebih kuat darinya. Jika Luo Xing tidak melepaskannya, dia tidak akan bisa melepaskan diri dari kekangan Luo Xing. Lima tokoh terkemuka di tangga langit putih juga memperhatikan gerakan aneh di bawah. Ketika mereka melihat lelaki tua abadi menyerang Zuowen tanpa izin, mereka semua terkejut. Mata Lunantian berkilat marah. Jauh sebelum pembukaan Menara Vitalitas, dia telah membuat peraturan bahwa para pemimpin pasukan tidak boleh menyerang junior di Menara Vitalitas. Para junior bisa menyelesaikan dendam di antara mereka sendiri. Dan sekarang, tindakan Pak Tuawuji jelas-jelas menganggap kata-katanya seperti angin yang melewati telinganya. Bagaimana mungkin Lunantian tidak marah di dalam hatinya? Dia mendengus dingin dan berkata dengan keras, Pak Tuawuji, kenapa kamu belum berhenti? Jika Anda tidak berhenti, jangan salahkan saya karena tidak sopan. Di kejauhan, lelaki tua abadi yang terus-menerus menyerang berhenti sejenak setelah mendengar teriakan dingin Lunantian. Matanya berkedip dan dia tidak menjawab Lunantian. Sebaliknya, dia menyerang Zuowen dengan lebih gila lagi. Orang tua abadi, kamu benar-benar mendekati kematian. Tunggu sampai saya menstabilkan tangga langit putih, maka Anda harus menerima hukuman saya. Lunantian sangat marah pada sikap lelaki tua abadi itu sehingga dia tertawa. Matanya akhirnya memancarkan cahaya dingin saat dia berkata kepada empat orang lainnya, Kalian berempat, cepat tangani tangga langit putih ini. Orang tua abadi ini benar-benar menentang langit. Master Taman Meteorit, Kin Ni, dan Suanyuan Li mengangguk. Hanya mata Su Chang yang berkedip saat dia diam-diam mengawasi Zuowen. Dia bertekad untuk membunuh Zuowen. Oleh karena itu, dia hanya bisa mencoba yang terbaik untuk menunda eleve nantian agar Pak Tua Wuji memiliki cukup waktu. Pada saat ini, lelaki tua yang kekal itu semakin terkejut. Sudah lima nafas sejak dia menyerang, tapi dia masih belum bisa menjatuhkan Zuowen. Zuowen seperti danau, sangat licin. Apalagi dia sepertinya punya kemampuan meramal masa depan. Saat lelaki tua abadi hendak menyerang, Zuowen akan menghindar terlebih dahulu. Dia hanya terkena gempa susulan. Saat ini, Zuowen sedang tidak bersenang-senang. Meskipun dia telah menghindari cedera fatal berkali-kali, lelaki tua abadi itu adalah ahli alam kaisar tertinggi. Gempa susulan saja sudah cukup membuatnya menderita. Di bawah pengaruh gempa susulan, otot-otot Zuowen hampir terkoyak. Darah mengucur dari lukanya seperti keran. Gerakan Zuowen juga menjadi semakin lamban. Orang tua yang kekal. Hentikan, dasar bajingan tua. Raungan Kiyu Chou berguling. 30 meter di belakang lelaki tua abadi itu, mata Kiyu Chou memerah saat dia berlari dengan kecepatan ekstrim. Melihat Kiyu Chou semakin dekat, hati lelaki tua abadi itu tenggelam hingga ekstrim. Dia tahu bahwa begitu Kiyu Chou tiba, dia benar-benar tidak akan memiliki kesempatan untuk membunuh Zuowen. Bajingan kecil ini harus mati. Secercah kebencian melintas di matanya. Orang tua abadi itu mengeluarkan jimat hitam aneh dari dadanya lagi. Permukaan jimat itu dipenuhi untayan kabut hitam pekat. Bau tak sedap menyebar, seperti bau mayat yang membusuk. Aku benar-benar tidak pernah berpikir bahwa aku perlu menggunakan jimat hantu kebencian untuk membunuh Bajingan kecil sepertimu. Kamu seharusnya bisa mati dengan damai karena jimat ini. Sambil tertawa sinis, lelaki tua abadi itu tiba-tiba menghancurkan jimat hitam di tangannya. Segera, untayan kabut hitam pekat yang tak terhitung jumlahnya melonjak seperti tentakel, langsung menyelimuti Zuowen yang berlumuran darah. Semakin banyak kabut hitam muncul, menyelimuti Zuowen lapis demi lapis. Pada akhirnya, sosok Zuowen lenyap sama sekali. Kabut hitam bergolak, membentuk telur hitam besar berukuran beberapa meter. Desir. Kiyu Chou mengambil langkah di udara dan langsung tiba di belakang lelaki tua abadi itu. Dia menekankan tangan kanannya ke punggung lelaki tua abadi itu saat matanya dipenuhi dengan keterkejutan dan kemarahan. Kiyu Chou, kamu datang terlambat kali ini. Zuowen ini pasti sudah mati. Bahkan arcana master peringkat 4 tidak dapat bertahan dari jimat hantu kebencian. Orang tua yang kekal itu tertawa sinis. Tangan kurusnya langsung terulur ke belakangnya, langsung menghantam telapak tangan Kiyu Chou. Aura yang kuat menyebar. Ledakan. Gelombang kejut menyebar ketika ruang di sekitarnya runtuh. Ekspresi lelaki tua abadi itu sedikit berubah. Dia mengambil satu langkah di udara dan segera mundur sepuluh langkah. Dia menyipitkan matanya ke arah Kiyu Chou, kamu benar-benar telah mencapai puncak alam kaisar tertinggi. Kiyu Chou sama sekali mengabaikan kata-kata lelaki tua abadi itu. Dia mengambil satu langkah dan langsung tiba di depan telur hitam itu. Dengan raungan yang keras, dia mengepalkan tangannya. Untayan cahaya kemasan yang tak terhitung jumlahnya melonjak saat dia meninju. Segera, langit berubah warna, udara mendidih, dan ruang angkasa runtuh. Bang! Terima kasih telah menonton!